Suriel Silat Jodoh Raja Wali Episod Setan Dari Biara Karya Ar-Rahman 1. Kabut tipis menyapu hutan berpohon renggang Kabut tipis itu merayap setinggi satu betis dari permukaan tanah Kalau bukan karena pagi, kabut itu akan lenyap di serap mentari Sementara itu, di atas sebongkah batu datar rendah, seorang bocah duduk bersila dengan telanjang baju Sebagian tubuhnya dirayapi kabut Tapi ia tidak pedulikan hal itu Bocah berusia sekitar 10 tahun ini berkulit hitam Matanya terpejam, duduknya bersila Kepalanya sedikit tertunduk, sehingga sepintas kelihatan seperti bocah sedang bertapa Padahal bocah itu terkantuk dan tidur tanpa dengkur Tentu saja bocah itu tidak sendirian Seorang lelaki tua berdiri di belakangnya Lelaki tua itu mempunyai jenggot putih tipis dan agak mi lengkung ke depan sehingga mirip jenggot kamping tubuhnya kurus, berjubah ungu kusam Celananya hitam, tidak mengenakan baju dalam Jubah berlengan panjang itu tidak dikancingkan bagian depannya, sehingga kulit dada dan perutnya tampak berkerut dan bersisik Lelaki itu memang kulitnya bersisik sampai pada bagian lengan dan telapak kaki Di wajahnya yang kempat dengan gigi tinggal empat dan tidak teratur letaknya itu, tempak bekas-bekas sisik yang habis dikelupas Rambutnya putih tipis sekali sehingga berkesan botak namun tidak selicin bundu Lelaki tua itu berulang kali menghentakan Telapak tangannya ke punggung bocah yang duduk bersila dengan celana kotak-kotak papan catur Hempasan tangan lelaki kempat itu tidak pernah hasilkan sinar ataupun tenaga apa-apa, sehingga semalaman ia bingung mengatasinya Kedua jarinya ditekankan pada punggung bocah itu, tapi juga tidak menghasilkan tenaga yang diharapkan Lelaki tua itu garuk-garuk kepalanya sambil menggerutu pelan Kok tidak bisa? Bagaimana caranya menyalurkan ilmuku ke orang lain, ya? Dulu aku bisa, sekarang aku lupa Lelaki tua itu mengulangi lagi beberapa cara untuk memindahkan seluruh ilmunya ke tubuh bocah berambut cepat itu Tetapi ia selalu saja menemui kegagalan Itulah sebabnya dari semalam sampai sepagi itu ia hanya ah, uh, ah, uh, tanpa bisa lakukan jurus menyalur tenaga murninya Rupanya sang bocah yang dari semalam disuruh duduk itu akhirnya mengantuk dan tertidur dalam keadaan tetap duduk Uh, capek! Istirahat dulu, ah lelaki berjubah ungu kusam itu duduk melonjor dengan punggung bersandar sebatang pohon Letaknya berhadapan dengan bocah itu, sehingga ia bisa pandangi seng bocah dengan mulut bicara sendiri pelan-pelan Nasibmu buruk amat, kukilo Sudah hampir satu tahun kau berguru denganku, tapi tak satu jurus pun yang bisa kusalurkan padamu Padahal dulu aku punya mantra khusus untuk menyalurkan jurusku ke tubuh seekor monyet atau orang utan, dan orang utan itu bisa Mainkan jurus-jurusku untuk melawan musuh Tapi sekarang mantra itu tidak bisa kuingat lagi Gerakan napas dan urat pun telah kulupa Oh, Gusti! Kenapa baru setua ini aku sudah pikun dan lupa segala-galanya? Cuma makan yang tidak kulupa, barangkali Bocah itu ternyata bernama kukilo, artinya burung Ia bertemu dengan lelaki jubah ungu itu kira-kira satu tahun yang lalu Ketika terjadi banjir di sungai Cindelaras yang membuat bocah itu tersangkut di atas sebuah pohon Lelaki jubah ungu itu semula ingin mencari sarang burung untuk diambil telurnya Tetapi yang ia peroleh malah seorang bocah yang tak diketahui namanya Sebab itu, jubah ungu menamakan bocah tersebut, kukilo Tetapi sejak satu tahun ikut lelaki jubah ungu, bocah itu tidak mewarisi ilmu silatnya sedikitpun Pelajaran silat tangan kosong saja tidak bisa diturunkan oleh si jubah ungu Karena bocah itu tidak mudah mengingat gerakan-gerakan jurus tangan kosong Sementara itu, lelaki berjubah ungu itu masih bertekad ingin menurunkan ilmunya kepada bocah tersebut Sebab setua itu usianya, lelaki jubah ungu belum pernah mempunyai murid Anehnya tidak ada orang yang mau menjadi murid lelaki jubah ungu itu Ketika ia temukan kukilo, dan kukilo mau menjadi muridnya Maka lelaki jubah ungu itu amat girang dan tak mau melepaskan kukilo Menurut lelaki jubah ungu, sebenarnya bu Bocah itu bukan bocah bodoh Bukan karena semata metu, tak bisa mengingat gerakan silat Tapi bocah itu tak mau berlatih dan tak mau lelah Karena lelaki jubah ungu ingat kata-kata bocah itu pertama dikenalnya Aku mau jadi muridmu, kek Tapi aku tidak mau capek Aku mau menerima ilmu-ilmumu secara cepat, tidak pakai lompat sana-lompat sini yang melelahkan Oh, itu gampang Jangan khawatir Aku akan jadikan kau muridku tanpa berlatih Cukup dengan menyalurkan tenaga dalamku dan tenaga inti murni Kau sudah akan bisa mewarisi ilmu-ilmuku, nak Tapi, yah, buat pemanasan kamu mesti latihan kuda-kuda dan pukulan-pukulan tangan kosong Habis itu baru ku salurkan tenagaku ke tubuhmu Ternyata sampai sekarang bocah itu malas-malasan jika disuruh berlatih tangan kosong Bahkan sampai sekarang lelaki jubah ungu belum bisa salurkan tenaganya ke dalam tubuh Kukilo Sampai akhirnya bocah berkulit hitam itu bangun dari tidurnya Dan ia mendapatkan orang yang dipanggil guru itu sedang duduk melonjor di depannya Ketika bocah itu membuka mata, seng gurunya ngir sambil tetap berada di tempatnya Bagaimana, guru? Sudah berhasil tanya Kukilo Belum, jawabnya dengan lesu Aku masih lupa mantra-nya, nak Uuh, ha Jadi guru kok lupa mantra bocah itu bersungut-sungut Tapi jubah ungu itu Hanya cengar-cengir saja sambil garuk-garuk kepala Kukilo dibiarkan turun dari atas batu Dan mengencangkan urat-uratnya sebentar sambil menguap Lalu, bocah itu mengenakan rompinya yang bercorak kotak-kotak putih hitam Aku mau pergi saja, guru Eh, mau pergi kemana jubah ungu kaget dan segera berdiri Aku mau cari guru lain saja Jangan begitulah lelaki jubah ungu itu merayu sambil dekatiku Kukilo Memegangi pundaknya Sabarlah Ku ingat-ingat dulu caranya Maklumlah, usiaku sudah lewat dari seratus lima puluh tahun Jadi sudah pikun Habis, sudah cukup lama aku jadi muridmu Tapi tak bisa apa-apa Lalu untuk apa aku ikut kau kemana-mana? Cuma nonton orang tarung saja Kalau cuma nonton orang tarung Tak usah ikut kau Aku sudah bisa cari sendiri, guru Iya, maaf, ya tanda serulah lelaki jubah ungu itu menunduk Keadaannya menjadi terbalik Kini seng murid yang ngomel dan marah-marah kepada gurunya Sedangkan seng guru mendengarkan dengan sikap takut Bocah itu memang sering berlagak tua Karena ia memang pandai bicara Akibatnya yang tua menjadi seperti muridnya Yang muda menjadi seperti gurunya Ku beri waktu sampai satu bulan lagi Guru Kalau sampai satu bulan aku masih belum bisa apa-apa Aku keluar dari perguruanmu dan tidak mau menjadi muridmu lagi Iya, iya Aku mengerti Percuma kau menjadi guru dan berjuluk Dewa Nujum Kalau memindahkan ilmu saja tak bisa Eh, sekarang julukanku bukan Dewa Nujum lagi Sudah banyak tokoh persilatan yang menggunakan nama julukan Dewa Jadi, guru mau pakai julukan apa Julukanku sudah lama diganti menjadi Wang Sakti Sudah sepuluh tahun lebih penggantian itu Apa kau belum dengar, nak? Lah aku ikut guru saja baru setahun Oh, iya jubah ungu yang mengaku berjuluk Wang Sakti itu cengar-cengir Menampakan giginya yang tinggal gusi dan empat gigi keropos itu Sekarang begini saja, kata Wang Sakti Ada sebuah pisau pusaka hantu jagal yang bernama Yang bernama Namanya ya pusaka hantu jagal itu Oh, ya Wang Sakti garuk-garuk kepala sambil nyengir Nah, pusaka hantu jagal itu bisa memindahkan ilmu jika ditikamkan ketubuh orang berilmu Jadi kalau kau pegang pisau itu, lalu menikamkan pisau itu ketubuhku, maka ilmu ku akan mengalir dan pindah ketubuhmu Aku menjadi orang yang tidak punya ilmu lagi, kamu menjadi orang yang punya banyak ilmu Di mana kita bisa dapatkan pisau pusaka? Itu kabar yang ku dengar belakangan ini, pisau Pusaka itu ada di tangan seseorang yang bernama Tua Usil Nah, lalu, setelah kita bisa peroleh ilmu itu bagaimana? Kau harus mau membunuhku dengan pisau itu Kalau kau tidak mau membunuhku, kau tidak akan dapatkan ilmu itu Nanti kau mati, guru? Oh, iya, ya tanda seruang sakti nyengir sambil garuk-garuk kepala Sambungnya lagi, tapi tak apa aku mati, usiaku toh sudah banyak Aku sudah puas menikmati hidup dengan segala kesaktianku Aku memang sudah bosan hidup dan ingin mati Maka, kau harus mau membunuhku dengan pisau itu Bagaimana? Kau setuju dengan perjanjian ini, kukilomuridku? Bocah itu diam berpikir beberapa saat Setelah itu berkata, kalau memang perjanjian itu tidak memberatkan guru Aku bersedia memenuhi perjanjian itu, guru Bagus, bagus Hihihihi Wong Sakti girang Kalau begitu, kita cari Tua Usil, kita pinjam pisaunya Lalu kau tusukan di dadaku ini Setuju? Setuju Bagus Wong Sakti mengajak bersalaman muridnya Setelah itu, guru dan murid yang kurang beres itu segera pergi mencari Tua Usil Pada sebuah kaki bukit yang tak jauh dari tempat Wong Agung dan Kukilo berada Terlihat sekelebat gerakan berwarna merah yang meluncur Turun dari atas pohon dan menendang punggung seorang wanita berpakaian jingga Tetapi karena wanita cantik berpakaian jingga itu membawa sikor burung Beo di pundaknya Maka Seng Beo pun berseru sambil terbang Awas, Mali Ying Mali Ying Itulah isyarat datangnya bahaya dari Bella Kang yang menjadi kebiasaan wanita berpakaian jingga itu Maka dengan cepat wanita itu berbalik dengan tangannya berkelebat cepat Plaak Tendangan orang yang turun dari pohon itu berhasil ditangkis dan dikibaskan ke samping Lalu wanita berpakaian jingga itu sentakan kakinya ke depan dan mengenai punggung orang berpakaian merah Buuh Buust Beruh Orang berpakaian merah jatuh terpelanting Wanita berpakaian jingga itu tak lain adalah lintang ayu yang sedang dalam perjalanan mencari seorang tabib untuk mengobati sakit gurunya Sedangnya penyerangnya yang berpakaian merah itu seorang gadis yang berusia lebih muda dari lintang ayu Karenanya, pandangan met lintang ayu sedikit menyipit karena tidak begitu mengenali gadis muda berpakaian merah itu Mengapa kau menyerangku? Siapakah sebenarnya tegur lintang ayu dengan nada dingin? Aku adik dari gadis linglung yang kau bu Nuh beberapa waktu yang lalu Namaku Y.A.Y.I. Aku mau tuntut balas atas kematian kakakku Gadis linglung? M.M.H. Yang waktu itu menyamar menjadi lili lintang ayu Segera ingat tentang seorang gadis yang menyamar sebagai Pendekar Raja Wali putih dan bikin onart kemana-mana Sampai melibatkan kematian adik lintang ayu Lebih jelasnya, bakal serial jodoh Raja Wali dalam episode Geger perawan siluman Kakakmu bersalah dan layak dihukum mati kata lintang ayu Kau pun harus menerima pembalasan yang setimpal H.A.A.A.B.U.H. Tiba-tiba lintang ayu bergerak menghantamkan pukulan jarak jauhnya tanpa sinar Pukulan itu menghantam telak di dada Y.A.Y.I. Sebelum Y.A.Y.I. bergerak melakukan satu lompatan Dan hal itu membuat Y.A.Y.I. terpental jauh dan terguling-guling Ia terkapar di bawah rumpun bambu dengan mulut keluarkan darah segar Pada waktu itu lintang ayu kembali kirimkan pukulan bersinar hijau yang cukup berbahaya Karena ia takut lawannya mendului dengan serangan jarak jauhnya Kelaap! Sinar hijau meleset dan menghantam Y.A.Y.I. Namun dalam kejap berikutnya, sesosok bayangan coklat putih berkelebat menyambar tubuh Y.A.Y.I. dengan cepatnya Wut! Bayangan coklat putih itu naik ke atas pohon dan diam di sana Lintang ayu sedikit terkejut memandang ke atas pohon Ternyata di sana sudah berdiri sesosok pemuda tampan yang menggendong tubuh Y.A.Y.I. dengan satu tangan Pemuda itu tak lain adalah Yoga, si pendekar Raja Wali Mirah, murid angkat lili, si pendekar Raja Wali Putih Lintang ayu pun tahu Yoga bukan saja murid angkat lili, melainkan juga kekasih si pendekar Raja Wali Putih itu Muus! Yoga segera turun dari atas pohon setelah melihat Lintang ayu mengendurkan ketegangan wajahnya, kurangi kemarahannya Y.A.Y.I. pun diletakkan oleh Yoga di rerumputan yang jauh dari pepohonan bambu Sebab pepohonan bambu itu sudah terbakar dan tinggal sisa arang kepulkan asap akibat terhantam sinar hijaunya Lintang ayu Mengapa kau menyelamatkan gadis itu? Yoga! Dia bukan lawanmu! Tidakkah serang lagi pun ia akan mati? Lihat saja wajahnya yang pucat itu Hanya dengan pukulan seringan itu ia sudah celaka, apalagi dengan pukulan dasyatmu Lintang ayu tarik nafas dalam-dalam, kelihatan menyesal atas tindakannya tadi Ia tidak tahu kalau Y.A.Y.I. gadis berilmu rendah Ia sudah lepaskan pukulan yang di luar takaran lawan Seharusnya itu tak perlu terjadi, ia tak perlu menyerang Dia adanya gadis linglung Kupikir ia sama tinggi ilmunya dengan gadis linglung Yoga segera lakukan penyembuhan terhadap diri Y.A.Y.I. Beberapa saat kemudian, Y.A.Y.I. siuman dari pingsannya Ia segera merasakan segar kembali tubuhnya Tapi segera terperanjat melihat pemuda tampan ada di sampingnya Kau, kaukah yang menolongku? Ya, jawab yoga sambil sunggingkan senyum kepada Y.A.Y.I. Sekarang ku ingatkan agar kau pulang dan jangan melawan lintang ayu Kau belum sebanding dengannya Jika kau melawannya, kau bisa kehilangan masa hidupmu Dan aku tak mau obati kamu lagi Tapi, dia membunuh kakakku, gadis linglung Kakakmu memang bersalah Jangan membela orang bersalah Kalau kau ingin menegakkan kebenaran dan keadilan Tutur yoga cukup menimbulkan kesan wibawa di mati Y.A.Y.I. Tambah yoga lagi Pergilah sana, dan jangan bikin perkara dengan dia Sambut yoga melirik lintang ayu Jangankan dirimu, dewa yang baru saja turun dari kayangan tari Terbirit-birit oleh kesaktiannya Y.A.Y.I. memandang lintang ayu sebentar Setelah itu cepat berlari tinggalkan tempat itu Pendekar Raja Wali Merah tertawa kecil melihat lintang ayu sunggingkan senyum tipisnya Kemudian, lintang ayu perdengarkan suaranya yang bernada wibawa Kau terlalu berlebihan memujiku Mana ada dewa lari terbirit-birit melawanku Kau pikir aku ini neneknya dewa Yoga tertawa geli, lalu berkata Sekadar memberikan peringatan kepada Y.A.Y.I. agar tak meneruskan permusuhan denganmu Ya, tapi tak perlu berlebihan begitu Ilmuku masih belum seberapa dibandingkan ilmumu Yoga Yoga sengaja maju dekat di lintang ayu Hati perempuan cantik itu diam-diam berdebar Tak ada ujung pangkalnya Tapi ia pandai sembunyikan Perasaan itu, sehingga kelihatan tetap tenang Kalau ilmumu lebih rendah dariku, kata Yoga Sudah kutundukan dirimu Nyatanya toh sampai sekarang aku tidak bisa tundukan dirimu Lintang ayu Kalau kau mau, aku akan tunduk padamu sekarang juga Jawabnya sambil menatap wajah tampan pendekar Raja Wali Merah itu Kata-kata tersebut pun membuat Yoga tertawa geli Walau tidak terbahak-bahak dan nyaris tanpa suara Tapi tawa di bibir Yoga itu menjadi pusat perhatian lintang ayu Dan jantung lintang ayu semakin berderta kuat Pada saat itu, selembar daun jatuh dari pohon dan melayang-layang hendak jatuh di pundak lintang ayu Tiba-tiba Yoga punya firasat aneh yang membuat tangannya berkelebat cepat menerik lengan lintang ayu Sehingga gadis cantik berwibawa itu menabrak tubuh Yoga dan secara tak sengaja memeluk pundak Yoga sebagai pegangan Beruus Siir Hati lintang ayu berdesir indah Hingga detak jantungnya kian bertambah cepat Tapi ia berlagak sewot dan berkata Apa-apaan kau ini? Yoga tidak menjawab, namun memandangi gerakan daun yang jatuh ke tanah Tiba-tiba begitu menyentuh tanah, seberkas sinar merah mie nyembur naik, memercikan bunga-bunga api Daar Suaranya cukup mengagetkan walau tak tergolong keras Suara itu membuat lintang ayu dan Yoga saling lompat ke belakang Daun apa itu gumam lintang ayu sambil terperangah Heranlah sama sekali tak menyangka daun itu nyaris memotong pundaknya Itulah sebabnya ku tarik tanganmu Jangan marah dulu padaku, kata Yoga Kemudian keduanya segera memandang sekeliling memeriksa keadaan berbahaya yang jelas sedang mengancam keselamatan mereka Seseorang berilmu tinggi sedang menyerang kita secara diam-diam, kata Yoga setengah berbisik Angin pun berhembus mengguncangkan pepohonan Hembusan itu semilir teduh melenakan matu membuat kantuk Yoga segera berkata Lawan dengan tenaga dalammu, lintang ayu Dia menghembuskan angin yang akan membuat kita teridur Lintang ayu segera menahan napasnya beberapa saat Kemudian mengeluarkan pelan-pelan Kedua tangannya menggenggam Itu pertanda lintang ayu sedang melawan kekuatan yang membuatnya ingin tertidur nyenyak Yoga pun melakukan hal serupa hanya beda caranya Yoga diam berdiri dengan mata melirik kesana-sini Tapi ibu jari tangan kanannya dilipat dan digenggam kuat-kuat Hembusan angin meredah Hawa kantuk pun hilang, tetapi dedaunan segera gugur sedikit demi sedikit dan beterbangan kesana-sini Mereka teringat daun yang nyaris memotong pundak lintang ayu itu Maka serta-merta mereka berlompatan hindari daun-daun itu agar jangan sampai ter-sentuh tubuh mereka Ketika dua tiga daun jatuh ke tanah tanpa timbulkan ledakan kecil seperti tadi Lintang ayu hempaskan napas leganya Demikian pula yoga Karena mereka tahu bahwa daun yang runtuh B terbangan itu adalah daun biasa yang tidak mempunyai kekuatan tenaga dalam seperti tadi Namun dalam hati mereka bertanya-tanya, siapa penyerang berilmu tinggi itu? Sebab daun yang disangkanya daun biasa itu, ternyata beberapa kejap setelah tergeletak di tanah berubah bentuknya menjadi busuk dan berbelatung menjijikan Tiap satu helai daun selebar telinga itu mempunyai ratusan belatung yang saling menggeliat berjubel Tanda bintang 2. Suara tawa terkekeh-kekeh berat terdengar di belakang yoga dan lintang ayu Secepatnya kedua orang itu berpaling memandang ke arah datangnya suara tawa itu Mereka sama-sama terkesiap dan memandang heran terhadap kemunculan seorang lelaki tua kempat dengan mengenakan jubah umu Orang itu bersama anak kecil yang berompi kotak-kotak menyerupai papan catur Apakah kau mengenal di atanya yoga kepada lintang ayu? Sepertinya pernah kulihat beberapa puluh tahun yang lalu, tapi aku lupa siapa dia, jawab lintang ayu bernada bisik Tidak usah berbisik-bisik, nona manis, kata Wong Sakti Aku mendengar suaramu sekalipun kau berdiri di puncak gunung sebelah sana itu Wong Sakti menuding ke arah selatan Beritahukan siapa namamu, guru perintah Kukilo berlagak tua Gurunya menurut saja, dan segera berkata Oh, iya Nona manis, mungkin kau memang pernah melihatku, tapi pada waktu itu, mungkin kau masih kecil, atau belum lahir dari perut ibumu Jadi, Kukilo memotong pembicaraan dengan Mei nepuk pantat gurunya, kalau belum lahir mana bisa melihatmu Guru Oh, iya kemudian ia berkata kepada lintang ayu Jujur saja karena aku memang orang jujur, namaku adalah Wong Sakti Kalau dulu namaku Dewa Nujum, tapi karena sudah banyak orang yang memakai nama Dewa, makaku hapus julukan itu Sekarang julukan ku Wong Sakti Kurasa dialah tokoh sakti yang unjuk kesaktiannya menggunakan daun-daun tadi, lintang ayu, bisik pendekar Raja Wali Merah Eh, 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 jangan bisik-bisik, cah bagus Kalau tak salah kau lah yang bernama Yoga dan bergelar pendekar Raja Wali Merah, murid dari Empu Dirgantara yang punya julukan si Dewa Geledek Benarkah itu? Dari mana kau tahu namaku, Wong Sakti oh, aku ahli nujum Jago tebak tepat Hihihi, hih, Wong Sakti terkekeh-kekeh sambil garuk-garuk kepala Dan nona cantik ini pasti yang bernama Lintang Ayu, Putri Adipati Windu Negara, murid dari si Jubah Peri Bagaimana kau bisa tahu namaku, Wong Sakti lah ah ah, tadi aku sudah bilang, aku ini ahli nujum, jago tebak tepat Kalau soal begitu, oh ha, kecil, nak Kecil sekali Wong Sakti sedikit mencibir sombong Kukilo berbisik kepada gurunya, guru, wanita itu cantik SSST Kamu masih bocah, tak boleh bicara soal kecantikan wanita Karena kecantikan wanita itu hanya boleh dibicarakan oleh yang dewasa saja Jadi, jangan melantur Guru, tanyakan saja tentang situa usil itu Oh, ia Wong Sakti tersenyum dengan bibir bagaikan mau ditelan ke mulut karena kempotnya Pendekar Raja Wali Merah dan Lintang Ayu Sekiranya kalian berkenan hati maukah kalian menolongku? Jika kalian mau menolongku, maka aku pun akan menolong kalian Sebab aku tahu, masing-masing dari kalian punya kesulitan sendiri-sendiri Lintang Ayu punya guru sedang sakit, bukan? Benar Dari mana kau tahu? Tanya lagi tanda seruang sakti bersungut-sungut Tadi sudah ku katakan, aku ini ahlin ujum dan jago tebak tepat Apakah tebakanku itu kurang tepat, Lintang Ayu? Ya, cukup tepat Lalu, apalagi yang kau ketahui tentang kami? Tak berapa lama akan ada sesuatu yang merabah kepala yoga Apa maksudmu sahut yoga? Begini, kalau aku peluk Tiba-tiba seekor burung lewat membawa ranting untuk serangnya Ranting itu jatuh dan mengenai kepala yoga Nah, apa ku bilang? Ada yang merabah kepalamu, bukan? Yoga memungut ranting itu, memandang burung yang sedang terbang menjauh, lalu Mi mandang Lintang Ayu dan berkata, suatu kebetulan saja Ku rasa begitu Eid, itu bukan suatu kebetulan, tapi sebuah ramalan yang tepat pada sasaran dan kulihat sebelum hal itu Terjadi, yoga Malahan ku katakan kepadamu, Lintang Ayu, kau akan melompat dan memeluk yoga karena sesuatu sedang melandamu, nona manis Lintang Ayu dan yoga saling berpandangan Kemudian Lintang Ayu berkata, tolong hadapi dia, aku mau pergi Ada yang perlu ku selesaikan dan ku urus ketimbang dia Baiklah Tapi Aku Lintang Ayu melompat dan tak sengaja memeluk yoga karena kagetnya Ada si kor kupu-kupu terbang dan hampir hinggap di kaki Lintang Ayu Yoga tidak tahu kalau Lintang Ayu sangat takut kepada binatang kupu-kupu Rasa takut dan jijik terhadap binatang kupu-kupu itu Sudah sejak kecil dimiliki Sampai sekarang masih pula dimiliki Maaf kata Lintang Ayu dengan rasa malu Wajahnya semburat merah dan ia buru-buru merenggangkan jarak dari tubuh yoga yang hanya tertawa geli melihat Lintang Ayu takut dengan kupu-kupu Nah ah ah, tepat pula tebakanku, bukan? Lintang Ayu akan melompat Memeluk yoga karena takut Lintang Ayu malu, karena hatinya berdebar indah saat sadar memeluk yoga Yoga sendiri merasa dek-degan, takut ketagihan di peluk Lintang Ayu Hihihi Lintang Ayu sendiri mengharap kesempatan seperti itu ada Karena itu, cukup bentak Lintang Ayu Wang Sakti meneruskan Karena itu, cukup Kukilo mengejar kupu-kupu itu dan Wang Sakti membiarkannya Lalu, Wang Sakti pun berkata Menurut ramalanku, kalian ini sebetulnya saling jodoh Jadi Lintang Ayu tak perlu malu jika memeluk yoga dan yoga tidak perlu takut ketagihan Sebab Tunggu Jaga bicaramu, Wang Sakti Apa maksudmu mengatakan kami saling jodoh kata yoga sedikit tegang Dewata telah menggariskan bahwa jodohmu adalah Lintang Ayu Lintang Ayu membantah dengan hati dek-degan, tidak mungkin Menurutku jodohnya yoga adalah lili Karena dia memang kekasih lili, si Pendekar Raja Wali Putih itu Oh, perempuan cantik yang bernama lili itu bukan jodohnya yoga Tapi jodohnya seorang pemuda tampan lain Siapa maksudmu sergah yoga bertambah tegang Dewata menggariskan bahwa gadis bernama lili itu mempunyai jodoh seorang pemuda tampan yang bernama Pandutawa Bohong yoga membantah karena cemas Loh, aku ini ahli nujum dan jago tebak Tepat Kalau ku bilang kau jodohnya Lintang Ayu, ya memang benar Kalau tidak percaya, coba telapak tangan kalian saling dirapatkan Diukur dari pergelangan tangan sampai ke jari tengah Tingginya akan sama, jika mekar juga lebarnya akan sama Cobalah kalau kalian tak percaya Karena penasaran, Lintang Ayu dan yoga segera mengukur telapak tangan mereka Kedua telapak tangan itu saling dikembangkan dan ditempelkan Ternyata ukurannya sama persis Dari ujung jari paling tinggi sampai pergelangan tangan Sama semua Pas Lintang Ayu dan yoga sama-sama terbelalak kaget dan semakin kelihatan tegang Pada saat itu, Wong Sakti hanya terkekeh-kekeh sambil garuk-garuk kepalanya Lalu, ia berkata lagi Kalau masih tidak percaya, coba kalian ukur panjang lengan dari telapak tangan sampai siku kalian Pas Tidak lebih, tidak kurang Mereka berdua kembali penasaran, namun juga kembali terkejut Ukuran lengan sampai pergelangan tangan mereka ternyata memang sama panjang Ini membuat Lintang Ayu merasakan denyut jantungnya menjadi lebih cepat alias berdebar-debar Terdengar pula suara yoga berkata dalam kumam Benarkah kita saling berjodohan? Jangan percaya ramalan dia Wong Sakti berkata lagi Kalau masih juga belum percaya bahwa kalian adalah berjodohan Ukurlah lebar bibir kalian pasti pas Sama lebar, sama panjang, dan sama tebalnya Penasaran sekali yoga, maka ia menghadap Lintang Ayu Tapi Lintang Ayu segera sadar ketika mereka masing-masing ingin menempelkan bibir untuk diukur lebar dan ketebalannya Lintang Ayu cepat tarik diri dan berkata Jangan, yoga, berbahaya bagi hatiku Ya, maaf, hampir saja aku terpancing oleh omongannya Kata yoga menjadi malu sendiri Wong Sakti hanya tertawa terkekeh-kekeh melihat mereka nyaris terjebak Apa maksudmu menemui kami, Wong Sakti? Hendak mengacau kami Lintang Ayu berkata tegas Dia? Jujur saja, aku mencari Tua Usil Di mana? Bukankah kamu orang sakti, bisa meramal? Ini itu, tapi mengapa tidak bisa mengetahui di mana Tua Usil? Kata Lintang Ayu Sebab Tua Usil membawa pisau pusaka hantu jagal Dan itu membuatku tak bisa mengetahui di mana dia berada Kurasa pendekar raja Wali Merah mengetahui di mana dia Untuk apa kalau kau sudah tahu di mana Tua Usil? Tanya yoga Aku membutuhkan pisau pusaka yang dibawanya Untuk apa desak yoga? Kau tidak berhak memilikinya Aku hanya ingin meminjamnya Mengapa kau ingin meminjamnya? Yoga kembali bertanya mendesak Supaya muridku bisa membunuhku Aneh tanda seru gemam lintang Ayu Aku ingin salurkan semua ilmuku kepada Kukilo Bocah yang Kemana tadi itu anak wang sakti mencari-cari Kukilo Yang mengejar kupu-kupu Lalu ia berkata Aku lupa mantra-nya untuk bisa memindahkan ilmuku ke raga muridku itu Sudah lama ku coba dan ku lakukan tapi selalu gagal Lalu aku ingat tentang kehebatan pusaka hantu jagal itu Ku dengar dari puncak gunung Pusaka itu diperebutkan dari tangan Tua Usil Jadi aku ingin meminjamnya Lalu muridku ku suruh membunuhku Supaya ilmuku mengalir semua ke dalam raganya Kalau sudah begitu aku akan tenang dan lega Setidaknya kalau terjadi sesuatu padaku Aku bisa dibela oleh muridku Kalau kau ditikam dengan pisau itu berarti kau mati sahut Lintang Ayu Maka wang sakti pun menjawab Tidak apa-apa Yang penting ilmuku sudah bisa masuk dan menjadi milik Kukilo Aku sendiri Sudah bosan hidup Terlalu lelah menahan ke rangka tubuhku dalam usia setua ini Lintang Ayu memandang pendekar Raja Wali Merah Pendekar tampan itu diam saja Lalu, wang sakti berkata Jadi kumohon yoga mau tunjukkan di mana aku bisa temukan Tua Usil itu Sekalipun seandainya aku tahu di mana dia Aku tidak akan mengatakannya Karena niatmu itu sama saja mendidik muridmu untuk menjadi seorang pembunuh Apapun alasanmu, wang sakti Lo, kalau begitu kau ingin ku paksa supaya mau menunjukkan di mana Tua Usil berada Aku tahu dia pelayanmu Karena aku dengar percakapan kalian dari ujung gunung sana Jangan memancing kekerasan dengan dia Wong sakti Lintang Ayu mengingatkan Tapi wang sakti hanya terkekeh-kekeh dan berkata Justru aku ingin gunakan kekerasan jika kalian tak mau bantu aku Kalian boleh maju berdua kok Silakan saja Lintang Ayu dan pendekar Raja Wali Merah hanya diam berdiri bersebelahan dalam jarak dua langkah Sementara itu, wang sakti berdiri dalam jarak lima langkah dari depan mereka sambil cenggar-cengir memamerkan gusinya Tiba-tiba Lintang Ayu mengawali serangannya dengan kibasan jemarinya yang memercikan lima larik sinar hijau berkelok-kelok Klap Dalam jarak kurang dari dua langkah, lima larik sinar yang mengarah ke tubuh wang sakti itu bergerak Turun ke bumi dengan tajamnya Jlu'up Belah a'ar Tanah meledak, menyembur lebar ke arah Yogyak dan Lintang Ayu Keduanya cepat-cepat mi lompat dalam gerakan bersalto ke belakang Jika tidak begitu, mereka akan terkena semburan tanah yang langsung membara merah panas Lintang Ayu berbisik kepada Yoga, dia tidak bisa ditembus serangan kita Lapisan tenaga dalamnya cukup kuat dan tebal Akanku coba dengan jurus sinar buntungku Tangan buntung yang terbungkus kain baju itu segera disodokan ke arah lawan ketika Yoga melompat dengan sentakan badan kirinya Kelahap Tangan buntung itu keluarkan selarik sinar merah yang mengarah ke tubuh wang sakti Sinar itu biasanya mampu memecahkan bongkahan batu sebesar apapun menjadi serbuk lembut Tetapi kali ini agaknya sinar merah tak mampu mengenai tubuh wang sakti Dengan sikap diam saja dan hanya cengar-cengir memandang tajam ke arah lawan Wang sakti sentakan napasnya melalui hidung Dan sinar merah itu meledak di pertengahan jarak Minyalah lebar sinarnya bagai gelombang dasyat yang menghentak balik Akibatnya, pendekar Raja Wali Merah terjungkal ke belakang Dan lintang Ayu terbanting ke samping bagaikan dihempas sepan berkekuatan besar Hihihi, ayo, pilih salah satu, mau tolong aku atau mau ku hancurkan, anak-anak ma Nis kata wang sakti sambil berjalan santai mendekati Yoga Mundur, Yoga Biar ku selesaikan dengan pedangku kata lintang Ayu sambil mencabut pedangnya Seret Tapi tangan Yoga segera memberi isyarat dan berkata Jangan, lintang Ayu Jangan dengan pedang Mungkin itu pun tak akan mampu membuatnya jera Sebaiknya biarku hadapi dia dengan caraku sendiri Wong sakti berhenti lagi dalam jarak lima langkah di depan mereka Suaranya terdengar sedikit serak Percuma saja kalian melawanku Wong sakti bukan tandingan kalian Jadi sebaiknya kalian tolong aku sajalah Biar sama-sama enak Jika keperluanmu bukan keperluan yang salah langkah, aku mau membantumu Wong sakti kata Yoga Tapi niatmu kuanggap keliru Jika seorang murid sudah dididik untuk membunuh burunya sendiri Maka ia pun kelak akan tega membunuh bapaknya sendiri Artinya, ia akan tumbuh sebagai tokoh sakti yang kejam dan tak mengenai ampun Ku mohon kau bisa memaklumi keberatanku ini, Wong sakti Aku tidak bisa memaklumi Karena kau tidak bisa mencarikan jalan keluar buatku Kata Wong sakti Kalau kau masih tetap keras kepala Aku juga akan mengeraskan kepala Rupanya aku memang harus tetap memaksamu dengan kasar Pendekar Raja Wali Merah Kla'ap Tiba-tiba dari metu Wong sakti Melesat sinar hijau ke arah Yoga Dengan cepat tangan kanan Yoga menahan sinar hijau itu dengan gerakan tangan terbuka dan menghadang di dada dengan keadaan membara pada bagian telapaknya Sinar hijau itu diterima oleh telapak tangan tersebut Shiroop Langsung tangan Yoga mengenggam dan melemparkan ke arah kiri Wut Bla'ar Sebuah pohon menjadi hancur ketika sinar hijau dilemparkan ke sana dari genggaman tangan Yoga Hal itu membuat Wong sakti terkekeh-kekeh sambil memandangi pohon tersebut Lalu berkata Jurus apa itu tadi namanya? Cukup aneh bagiku Sinar hijau ku bisa kau tangkap dan kau lemparkan ke arah lain Hebat juga jurus ajaran si Dewa Gledek itu Wong sakti manggut-manggut Itu namanya jurus tolak guntur kata Yoga Lintang ayu manggut-manggut juga karena Kagum melihat jurus itu dan hatinya berkata Memang hebat jurus si ganteng ini Tapi Apakah benar dia akan menjadi jodohku? Ah, ku rasa Wong sakti punya ramalan ngawur dan sama sekali tidak benar Kurang ajar Wong sakti hanya bikin hatiku berdebar-debar terus dengan ucapannya tadi Aku tidak percaya Tidak Hanya saja, kenapa ukuran telapak tangan dan lenganku sama persis dengan milik Yoga? Apakah benar itu tandanya dia adalah jodohku? Sementara wanita cantik itu gelisah sendiri Dari arah runtuhnya pohon tadi berlarilah bocah berpakaian kotak-kotak dengan wajah tegang Ku Kilo segera menghampiri Wong sakti sambil berteriak-teriak Guru Guru Pohon itu angker Ada setannya tahu-tahu pohon itu meledak sendiri Tidakkah guru tadi melihatnya? Kepala bocah itu didorong dengan tangan Wong sakti Goblok Bukan meledak sendiri Tapi diledakan oleh Yoga memakai jurus matelang O-o-o Diledakan sama di aku kilomang Gut-manggut Mana kupu-kupunya? Sudah kau dapatkan Kupu-kupunya terbang Guru kenapa kau tidak ikut terbang? Sudahlah Yang penting guru bisa menangkap tua usil atau tidak? Kau saja menangkap kupu-kupu saja sulit Kok mau mengejar tua usil? HMMM Mana bisa? Kalau guru tak bisa tangkap tua usil dan pinjam pisaunya Lebih baik jangan jadi guruku sajalah Ya ah Jangan begitu Kukil Wong sakti menahan tangan anak itu yang mau pergi dengan sewot Yoga dan lintang ayu hanya memandanginya Kelihatannya anak itu sangat dimanja Bisik lintang ayu Benar Kalau dia sakti Dia bisa menjadi jahat karena terlalu sering dimanja Hei Sudah ku bilang jangan bisik-bisik Aku dengar semua apa yang kalian bicarakan Sekarang sebaiknya kita lanjutkan pertarungan kita demi untuk menolongku Yoga Wong sakti Jangan salahkan aku kalau kau celaka Kemudian yoga segera gunakan jurus badai petir Napasnya tersentak lepas dari hidung dengan sedikit ditahan Karena ia tak berani terlalu keras Dan pada saat itu pula Tubuh Wong sakti terhempas jauh bagaikan disapu badai dasyat yang mengamuk Muus Seandainya Wong sakti bukan orang berilmu tinggi Maka ia tidak akan terhempas jauh Seandainya yoga tidak menahan sedikit napasnya Maka daya pentalnya lebih jauh lagi dan membuat tubuh Wong sakti menjadi pecah berkeping-keping Tapi karena yoga tidak melepaskan seluruh napas badai petirnya Maka tubuh Wong sakti itu hanya terpental jauh dan berguling-guling menyedihkan Guru Guru Kukilo berlari-lari menyusui gurunya yang sedang menyeringai memegangi pinggang belakang yang terasa sakit Wong sakti berada dalam jarak cukup jauh, diperkirakan berjarak 30 langkah lebih Dan hal itu membuat Lintang Ayu tertegun bengong, walau cepat disembunyikan dengan sikap tenangnya Tapi dalam hatinya, Lintang Ayu memuji kehebatan jurus yoga tersebut Apakah dia masih ingin memaksa Lintang Ayu bertanya? Entahlah Kelihatannya dia dimarahi oleh muridnya Oh, rupanya dia diajak pergi oleh si Bocah yang tadi ku dengar bernama Kukilo Ya, mereka memang pergi Tapi ku rasa pergi untuk mencari tua usil Hati-hatilah, jangan sampai pisau itu jatuh ke tangan bocah itu Jika sudah digunakan untuk membunuh burunya, berarti semua ilmu Wong sakti Berpindah ke tubuh bocah itu Dan tentu saja akan sulit merebut pisau pusaka hantu jagal itu Yoga diam dan manggut-manggut kecil Tanda bintang 3. Sebuah biara dibangun di atas bukit gerseng Hanya ada beberapa pohon yang mengelilingi biara tersebut dengan kayu-kayunya berjajar membentuk pagar Biara itu mempunyai pintu gerbang tinggi dan kokoh Dulu bekas perguruan saya padiri Tapi sekarang sudah dikuasai dan disita oleh tokoh sesat yang terkenal cukup sakti Berjuluk Putri Kumbang Ketika Putri Kumbang yang cantik karena ilmu perawat rupa dan pengawir wajah itu Mendengar kabar tentang munculnya kitab jagad sakti dari orang-orang Pulau Kana Maka Putri Kumbang pun segera mengutus tiga anak buahnya untuk mendapatkan kitab tersebut Mereka yang diutus adalah jurukubur, roh gantung, dan tembur pati Mereka berusaha mengambil kitab jagad sakti dari tangan penemunya, yaitu Lili, pendekar Raja Wali Putih, kekasih dan guru angkat yoga Tetapi mereka gagal karena kemunculan pandu tawa yang memihak pendekar Raja Wali Putih itu Lebih jelasnya bakal serial jodoh Raja Wali dalam episode, Rembulan Berdarah Karenanya, Putri Kumbang pun menjadi marah kepada tiga utusannya yang gagal menangkap Lili dan membawa pulang kitab jagad sakti Ketiga utusan itu tundukan kepala dengan rasa takut, berdiri berjajar menghadap ke arah serambi biara Dari serambi biara yang bertangga sepuluh baris itu, seorang perempuan cantik berpakaian warna merah menyala turun ke pelataran luas yang dikurung tembok biara Disanalah ia akan mengadili tiga utusannya yang tidak berani masuk ke dalam darah karena gagal membawa kitab jagad sakti Mengapa kalian tidak berhasil membawa Lili atau kitab jagad sakti tanya Putri Kumbang dengan angkuhnya kepada roh gantung HMM, eh, sebenarnya, eh, haha Blook, tamparan keras mendarat di pipi roh gantung Orang berpakaian hijau tua dan berkepala botak tengah itu terpelanting hingga tangannya berkelebat menampar wajah juru kubur Blook, juru kubur tak berani membalas dan membiarkan roh gantung rubuh di tanah Wajahnya menjadi merah, bukan hanya pada bagian yang ditampar saja, melainkan seluruh wajahnya merah memar Kepada tambur pati yang gemuk dan berkepala gundul itu, Putri Kumbang bertanya dengan suara tegas Mana hasil tugasmu, tambur pati ampun, ketua, HMM, soalnya Anu, ba'ah Satu pukulan telapak tangan menghantam kuat di pinggang kanan tambur pati Pukulan itu jelas bertenaga dalam cukup besar, sehingga orang gendut itu terbang ke samping menabrak juru kubur, hingga juru kubur sendiri rubuh di terjangnya Tubuh besar itu jatuh terjungkal bersama genderangnya yang menimbulkan bunyi berisik Kepalanya terlipat di tanah dan dengan susah payah ia berusaha bangkit dari keadaan unginya Ia menyeringai kesakitan, karena pakaian merahnya terbakar hangus di bagian pinggang, membentuk bekas tapak tangan warna hitam Lehernya terasa ngilu karena jatuhnya terkilir tadi Juru kubur yang sudah berdiri dengan kepala menunduk itu didekati oleh putri kumbang Kemudian perempuan bermata tajam itu bertanya Apakah kau membawa kitab itu, juru kubur? Juru kubur menjawab dengan wajah pucat Sebaiknya ketua hukum saya dengan pukulan seperti tadi saja Duh, kaki perempuan itu berkelebat menendang ke atas Ujung kaki mengenai dagu juru kubur, lalu juru kubur tersentak kepalanya hingga mendongak dan ia berjungkir balik ke bela Ken, lalu jatuh tersungkur dengan mulut berdarah Memalukan sekali Kalian semua memalukan perguruan darah sitabentak Putri kumbang pada saat ketiga utusan itu sama-sama sudah berdiri dengan sikap tegap, namun kepala mereka tertunduk Putri kumbang benci melihat sikap lemah seperti itu, hingga ia berseru Pandang ke depan Wut Ketiga kepala itu sama-sama diangkat dan menatap ke depan Tapi tak satupun ada yang berani memandang putri kumbang Walaupun perempuan itu amat cantik, seperti masih berusia 27 tahun saja Padahal usianya sudah cukup banyak Lebih dari 72 tahun, ku pilih orang terkuat di biara sita ini, supaya bisa dapatkan kitab tersebut Setidaknya membawa pulang gadis itu sebagai tawanan, tapi kalian datang dengan tangan hampa Sebetulnya kalian layak menerima hukuman dariku, yaitu hukum gantung Tapi, aku masih sedikit memberi ampun kepada kalian Hanya kali ini saja Jika nanti kalian gagal mengemban tugas, kalian harus menggantung diri kalian masing-masing Aku tak sudi mempunyai anak buah yang tidak pernah mampu mengatasi kesulitan sekecil itu Putri kumbang diam sebentar, lalu Apa penyebabnya sampai kalian gagal ia memandang tambur pati? Jawab pertanyaan ini, tambur pati Baik, ketua sentak tambur pati dengan Tegas Tiba-tiba dia dihampiri putri kumbang dan ditampar mulutnya Blook Jangan sekali-sekali membentakku Bisa ku hancurkan mulutmu Maaf, ketua Kata tambur pati dengan menahan sakit di mulut yang robek bibirnya itu Jelaskan Kami gagal karena, karena Pandu tawa ikut campur, ketua Pandu tawa tanda seru putri kumbang semakin menampakkan keangkuhan dan kegalakan sikapnya Melawan pandu tawa saja kalian kalah? Benar-benar memalukan Kemudian, ketika mereka bertiga saling lirak-lirik, putri kumbang segera berseru memanggil pelayannya Cemplon Cemplon sari Dari seram di atas muncul seorang perempuan bertubuh gemuk, wajah lebar, bibir tebal, dan hidung bundar Perempuan itu dulu pernah menjadi pelayan putri adipati yang bernama Galuh Ajeng Setelah peristiwa dalam kisah mempelai liang kubur yang membuatnya terluka parah Dia diselamatkan oleh seseorang, yaitu putri kumbang, dan sejak itu menjadi pelayannya putri kumbang Ada apa? Ketua tanya cemplon sari sambil mendekat Ambil pedang untuk memenggal kepala tiga utusan ini Ketiga utusan itu terperangah dengan mat melebar, tapi mereka tak berani bergerak, tetap tegak dan wajah menatap ke depan Cemplon sari yang berada di samping putri kumbang itu segera bertanya dengan beraninya Apa salah mereka, ketua? Mereka melawan pandu tawa saja kalah, jadi untuk apa aku memiliki anggota seperti Mirka? Saya rasa mereka masih banyak gunanya, ketua Bisa dipakai sebagai umpan kepada lawan Kalau toh mati, ya biar saja mati sebagai umpan, daripada mati di penggal seng ketua HMMM Benar juga katamu, gumam putri kumbang sambil manggut-manggut Ketiga utusan yang semula hampir marah kepada cemplon sari itu, sekarang menjadi lega karena tak jadi di penggal Tetapi aku kecewa mereka datang tidak membawa kita pusaka itu Padahal kau tahu sendiri apa yang pernah ku ceritakan dulu, bahwa ada sebuah kitab yang berisi jurus-jurus sakti Tapi kitab itu milik dewa yang terbuang, yaitu Betara Kala Kitab itu adalah kitab jagad sakti, yang menjadi pegangan tokoh cikal bakal penduduk Pulau Kana itu Sekarang kitab itu ada di tangan pendekar Raja Wali Putih Tentu saja dia nanti menjadi sakti setelah pelajari isi kitab tersebut, dan dengan begitu perguruan kita dapat dengan mudah digulang habis olehnya Karena itu, kitab jagad sakti harus kita rebut Harus cemplon mempertegas Ilmu yang ada di dalam kitab itu, harus Menjadi ilmu aliran kita Yaitu aliran biara sitaya Biara sita kata cemplon sari seakan Mendukung penuh apa yang dikatakan oleh Seng Ketua Lalu, ia berkata Tetapi melawan pendekar Raja Wali Putih bukan hal yang mudah Ketua, sudah saya ingatkan, bahwa tiga utusan ini tidak akan berhasil mengalahkan pendekar Raja Wali Putih Satu-satunya orang yang bisa menandingi ilmu Lili itu hanyalah Seng Ketua sendiri Aku tanda seru Ya, itu pun harus dengan siasat Seng Ketua Tan Siasat apa? Seng Ketua harus gunakan ilmu rupa se HMM Putri Kumbang Manggut Manggut, dia lupa bahwa dirinya mempunyai ilmu rupa setan Yaitu ilmu yang bisa merubah wajah seperti orang yang dimaksud dengan menyebutkan nama orang itu Dalam antaranya, maksudimu aku harus merubah diri menjadi Lili Jangan menjadi Lili, melainkan menjadi yoga, si pendekar Raja Wali Merah itu Dengan begitu, Lili akan lunak dan menurut dengan Seng Ketua karena Seng Ketua disangka kekasihnya Tiba-tiba Juru Kubur menyahut, itu gagasan yang bagus, ketua Gunakan jurus rupa setan lalu ketua berubah wujud menjadi yoga Karena yoga adalah kekasih Lili, maka Lili akan tunduk kepadanya Kalau perlu, ketua seret dia kemari secara halus, lalu kita siksa supaya dia mau Serahkan kitab jagad sakti Cemplon Sari dan kedua utusan lainnya itu menyeringai karena suara Juru Kubur jika bicara sangat keras, cempreng pecah dan membuat telinga berdenging Tapi Putri Kumbang tidak merasakan hal itu, karena ia tahu, setiap Juru Kubur ingin bicara, ia sudah lebih dulu menutup telinganya dengan hawardam yang ada di dalam tubuhnya Baiklah, kata Putri Kumbang Akanku gunakan jurus rupa setan itu untuk menjebak Lili Putri Kumbang dia berlipat tangan di dada Matanya terpejam Lalu tubuhnya bercahaya putih perak menyelaukan Yang terlihat oleh Mirka hanya cahaya putih besar namun tak bisa menembus kedalaman cahaya tersebut Tapi beberapa kejap berikutnya, zuut Cahaya itu hilang dalam seketika Kini tubuh Putri Kumbang sudah berubah menjadi wujud pendekar Raja Wali Merah Lengkap dengan pedang di punggungnya yang bergagang merah tembaga dengan hiasan kepala burung saling bertolak belakang Cemplon Sari terbengong-bengong melihat wajah tampan palsu itu Ia merasa seperti berhadapan dengan yoga asli, karena tangan kiri jelmaan Putri Kumbang itu juga buntung Cemplon Sari tersenyum-senyum dan pelan-pelan tangannya merabat jemari tangan kiri yoga palsu itu Matanya dan senyumnya menandakan Cemplon Sari terpikat oleh yoga palsu Hal itu membuat Putri Kumbang dalam wujud yoga tersenyum geli terhadap Cemplon Sari Senyum itu membuat metu Cemplon Sari semakin terperangah kagum Ia merindukan ketampanan yoga sudah cukup lama, ia ingin melihat senyum pemuda itu yang sudah lama tak pernah dijumpai Kini pemuda tampan palsu itu tersenyum, dan hati Cemplon Sari berdebar-debar, jantungnya tersentak-sentak sangat kuat Akhirnya karena bangga dan girangnya ia jatuh terkulai, kelenger Gadis E dan omel yoga palsu Begitu saja pingsan HMM Roh gantung, angkat dia ke dalam Aku akan pergi mencari lili Jangan ada yang menguntitku, nanti ketahuan siapa aku sebenarnya Gemuruh suara air hujan menjadi irama sehari-hari kawasan lembah tersebut Di atas sebuah batu berbentuk kepala manusia yang terjadi secara alam Seorang gadis yang kecantikannya diibaratkan melebih kecantikan bida dari itu Duduk bersila dengan metel, terpejam dan dahi sedikit berkerut Di belakang gadis itu, ada sebatang kayu yang sengaja diletakkan di atas batu datar Kayu yang besarnya satu genggaman tangan dengan panjang kurang dari satu jengkal itu Sesekali dipandangnya, lalu ditinggalkan kembali Memejam matel lagi dengan memunggungi kayu tersebut Beberapa saat, gadis berpakaian merah jambu dengan jubah putih tipis yang tak lain adalah lili Itu, menoleh ke belakang, ke arah kayu itu, lalu kembali memunggunginya Ia mendesah sebentar, hatinya bergumam dalam gerutuan Susah Dari tadi aku belum bisa memindahkan kayu itu ke tempat lain Bergeser pun tak bisa, tapi kalau dengan memandangnya, aku sudah bisa memindahkan kayu itu, bahkan melemparkannya sejauh mungkin Tetapi ilmu Aji Sukma tidak begitu Ilmu Aji Sukma dapat menggerakkan benda seberat apapun tanpa memandang dan menyentuh Bahkan benda di tempat jauh bisa melayang dengan kekuatan ilmu Aji Sukma Sayang sekali sampai saat ini aku belum berhasil memperdalam ilmu yang ku dapatkan dari kitab jagad sakti itu Sedangkan pandu tawa, sudah menguasai kendali batin dengan ilmu serat jiwanya Ia bisa menerbangkan benda apapun tanpa dilihat dan dipegang Lili menghela nafas dan menghembuskannya, harus ku coba lagi Aku harus bisa kuasai ilmu Aji Sukma supaya bisa mengimbangi kekuatan ilmu pandu tawa Jadi aku tak malu jika pandu tawa keluarkan ilmu serat jiwanya Pendekar Raja Wali Putih kembali lakukan semadi, pusat pikirannya tertuju sepenuhnya ke sepotong kayu itu Namun sampai beberapa saat kayu itu masih belum bisa bergerak juga Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba kayu itu bergerak sendiri dengan cepat dan membentur di punggung lili Buuh! Pendekar Raja Wali Putih terkejut Ia menoleh ke belakang dan menemukan kayu yang sedang jadi sasaran itu T. lah bergerak sendiri mengenai punggungnya Untung tak terlalu keras, hingga tak terasa sakit Mengapa bergeraknya justru ke arahku? Padahal dalam semadi ku tadi ku harapkan kayu ini bergerak ke kanan dan tercebur di sungai H. M. 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 Akan ku coba lagi sambil lili bangkit, lalu meletakkan kayu tersebut ke batu datar lagi Lili duduk bersilah, memusatkan perhatiannya Dan tiba-tiba kayu yang di punggung itu bergerak mementur punggungnya lagi Buuh! Gadis cantik yang menyandang pedang di punggung itu tersentak kaget walaupun hanya kaget kecil Ia mendapatkan kayu itu sudah jatuh di belakangnya Kayu kembali diletakkan di tempat semula Lili kembali bersilah dan memejamkan mata Tapi baru sebentar ia memejam mata, tiba-tiba ia melompat dari duduknya ke kanan Wut! Jelek! Ia sudah berdiri menghadap ke arah kayu tersebut Kayu itu sudah telanjur terbang sendiri ke arah bekas tempat duduk Lili tadi dan mengenai tempat kosong Muus! Peluk! HMM! Ada yang mengganggu ku rupanya kata Lili dalam hati Ia memandangi keadaan sekeliling dengan gerakan matanya yang lincah itu Lalu tiba-tiba ia ingat akan pandu tawa Pasti dia yang mengganggu ku Karena hanya dia yang ku tahu bisa melakukan hal seperti itu Melemparkan benda tanpa melihatnya HMM! Di mana si tampan nakal itu? Karena bingung menemukan pandu tawa Akhirnya Lili berseru Pandu! Keluarlah! Aku tahu kau yang mengganggu ku Keluarlah sekarang juga, pandu Jangan memancing kemarahanku Lalu terdengar suara tawa dari balik rumpun ilalang tinggi Hah! Hahaha! Lili membatin HMM! Benar dia yang mengganggu ku Tapi Lili segera menahan napasnya sambil masih membatin Dia menebarkan racun tawa biar aku ikut tertawa HMM! Coba saja kalau dia memang bisa menyerangku dengan racun tawanya Tanda seru Pendekar Raja Wali Putih menahan napas cukup lama Pandu tawa sendiri tertawa cukup lama juga Ia ingin membuat Lili agar ikut tertawa Tapi sampai sekian lama Lili tidak ikut tertawa Akhirnya pandu tawa bosan Lalu segera hentikan tawanya Lili melepaskan napasnya Pandu tawa segera muncul dari semak ilalang dalam satu lompatan bersalto Wut! Jaleek! Seraut wajah tampan tersenyum Berjalan dengan gagahnya Rambutnya yang dikuncir tinggi dalam satu genggaman itu mempunyai ujung yang bergerak-gerak Sedangkan sisa rambut yang miriap di kanan-kiri pelipisnya bergerak di sapu angin Pemuda bertubuh tinggi, gagah dan berkulit kuning langsat itu mendekati Lili dengan matu Tak lepas memandang gadis itu Lili hanya tersenyum tipis sebagai senyum penyambut keakraban Mirka Aku tahu apa yang sedang kau pelajari Lili Aku pun tahu apa yang sedang kau gunakan untuk mengganggu ku Rupanya kau ingin kuasai ilmu serat jiwa HMM! Mengapa tidak bicara padaku soal itu? Aku bersedia membantumu mencapai ilmu tersebut Ayo, kita mulai Tidak, Lili menjauh, menuju ke bawah pohon Ia berdiri di sana dengan tenang dan tegak Kakinya selalu sedikit merenggang dan lurus tegak jika berdiri Aku sudah punya jurus itu sendiri Tinggalku pelajari Aku tak mau kau ikut membantuku, kata Lili kemudian Aku hanya ingin mempermudah kau mencapai ilmu serat jiwa Bukan Ilmu yang ku pelajari bukan ilmu serat jiwa Hampir mirip dengan ilmumu itu, tapi punya perbedaan Pandu tawa tersenyum Apa perbedaannya? Nanti kalau sudah ku kuasai, kau akan tak? Hu sendiri, jawab Lili seakan tak ingin ilmu itu diketahui oleh Pandu tawa Gelak tawa pemuda tampan itu kian mi manjang, tapi tidak keras Itu pertanda ia tidak sedang menaburkan racun tawa Ia melangkah mendekati Lili dan berkata Kau memang selalu ingin unggul dari yang lain Aku sempat heran melihatmu mampu menihon racun tawaku Padahal orang lain akan ikut tertawa jika aku sudah menebarkan racun tawa seperti tadi Aku punya penangkal racun tawamu ajarkan padaku, Lili Lili tersenyum Nanti penangkal itu akan kuajarkan padamu sebagai hadiah kelak jika kau menikah dengan seorang gadis Hahaha Jadi kau mengharapkan aku cepat menikah? Aku tidak bilang begitu, Lili angkat bahu Kemudian Pandu tawa duduk di atas sebongkah batu yang ada di bawah pohon rindang itu Ia berkata dengan mata memandang sekeliling Aku ingin bertemu dengan Yoga Di mana kekasihmu itu berada? Ada perlu apa kau ingin menemuinya? Ingin menyampaikan undangan buat dia Termasuk buatmu juga Lili memandang dengan dahi berkerut Undangan apa, Pandu? Jelasnya, aku ingin mengajak kalian berdua untuk menghadiri pertemuan para tokoh persilatan di Bukit Tulang Iblis Di sana akan dilakukan pemilihan dan penobatan gelar pendekar Maha Sakti yang akan menjadi hakim dalam pengadilan di dunia persilatan ini Bagaimana cara pemilihannya? Apakah kita akan diadu satu persatu? Justru karena aku belum tahu Maka aku tertarik ingin tahu Aku ingin menghadiri pertemuan itu bersama kalian berdua Kita bertiga tidak perlu ikut mencalonkan diri Namun sekadar ingin tahu Seperti apa pemilihan dan penobatan pendekar Maha Sakti untuk diangkat menjadi hakim di antara kita itu Lili manggut-manggut HMM Ya, ya Aku tertarik juga untuk datang ke sana Kalau begitu, kita cari yoga ke selatan Kulihat gerakannya berkelebat menuju selatan Baik, Pandu Tawa pun segera bangkit berdiri Tanda bintang 4. Baru saja Lili dan Pandu Tawa hendak mie Langkah, tiba-tiba mereka melihat seseorang mie lompat dari batu ke batu di atas permukaan Sangai Gerakannya cukup lincah dan cepat Dalam waktu singkat pemuda berbaju selempang dari kulit beruang coklat yang membungkus baju putih lengan panjang di dalamnya itu tiba di depan Lili dan Pandu Tawa Dialah yoga Dari mana kau, Yosapa Lili mengawali percakapan mereka Mencarimu kemana-mana, Lili Aku harus pergi denganmu, hanya berdua denganmu, kata yoga Matanya melirik sekejap ke arah Pandu Tawa Lirikan matu itu berkesan tak ramah Kurang bersahabat Pandu Tawa sedikit heran Mengapa yoga bersikap tak bersahabat padanya Padahal ketika mereka pulang dari Teluk Gangga, mereka saling bersahabat dengan damai Mungkinkah yoga terkena hasutan seseorang hingga menaruh curiga dan cemburu kepada Pandu Tawa? Dugaan tersebut hanya disimpan oleh Pandu Tawa di dalam hatinya Ada persoalan apa, Yos? Penting sekali Ini menyangkut urusan kita berdua, tidak melibatkan orang lain Sekarang juga kita harus pergi, Lili Nanti dulu Aku ingin diengar dulu persoalannya Mungkin kau menganggapnya penting, tapi bagiku belum tentu persoalan itu penting Pandu Tawa tak enak hati Ia segera berkata kepada Lili, aku akan cuci muka dulu di tepian sana Kalau urusanmu sudah selesai, lekas beritahukan padaku bagaimana dengan rencana kita tadi? Baiklah, pergilah dulu ke sana, biar aku bicara dengannya, Pandu Pemuda tampan berpakaian biru itu segera menuju ke tepian sungai berair bening Ia mendekati curahan air terjun dan mengambil air untuk mencuci mukanya yang berwajah tampan dengan hidung mancung Bicaramu menyinggung perasaan Pandu Tawa Yo, aku tak enak jadinya Lain kali jangan begitu Persetan dengan dia Kita punya kepentingan sendiri Aku harus segera membawamu kepada Riduta Surga Siapa itu pada Riduta Surga Lili berkerut dahi merasa aneh Seorang peramal sakti, yang mengetahui perjalanan nasib kita berdua di masa mendatang Kabarnya ada bahaya yang akan menyerang kita berdua Karena itu, kita berdua dipanggilnya untuk diberi wajangan tentang menghadapi bahaya yang akan datang itu Kalau begitu aku harus memberi Tau Pandu Tawa dulu, supaya dia tidak menunggu-nunggu kita Baik Tapi cepatlah, jangan buang-buang waktu Lili Maka gadis cantik itu pun segera menemui Pandu Tawa yang sudah duduk di bebatuan tepi sungai Ia memandangi permukaan air sungai yang berbintik-bintik karena siraman air terjun Ketika ia tahu Lili mendekatinya, sikapnya tidak berubah, dan tetap duduk di tempat tersebut Sementara Yoga masih tinggal di bawah pohon Pandu Tawa, aku harus menemui seseorang yang akan memberitahukan padaku tentang bahaya masa mendatang Ini menyangkut masalah hubunganku dengan Yoga Jadi, ku harap kau jangan kecewa jika aku dan dia belum bisa ikut ke Bukit Tulang Iblis menghadiri pertemuan itu Ku harap kau bisa memahami, Pandu Ku rasa kau tak perlu ikut dia, kata Pandu Tawa dengan tenang sambil menatap kalem, tersenyum lembut dan tipis Lili sedikit terkesiap matanya karena merasa aneh dengan ucapan tersebut Kenapakah sepertinya tidak menyukai ke hadiran Yoga, Pandu? Jangan begitu, nanti memperburuk perdamaian kita Jangan katakan kalau aku punya rencana untuk membawa kalian ke Bukit Tulang Iblis Mengapa? Aku curiga padanya Dia memanggilmu dengan nama Lili Biasanya dia memanggilmu dengan sebutan Guru Memang Tapi tidak selalu dia memanggilku dengan sebutan Guru Terutama dalam keadaan mendesak dan berbahaya Dia sering menyebutku dengan Lili saja Ku rasa itu tidak menjadi masalah Sebab Kata-kata Lili terhenti karena mendengar suara orang berteriak dari arah tempat Yoga Menunggu Lili dan Pandu Tawa sama-sama terkejut Cepat lemparkan pandangan ke arah tersebut Dan mereka melihat seseorang berbadan gemuk besar sedang menyerang Yoga Lalu oleh Yoga orang itu berhasil dijungkir balikan dalam satu gebrakan kecil Orang yang menyerang Yoga itu berkulit kasar totol-totol hitam seperti bekas borok lama Selain gendut dan gemuk, perutnya juga membuncit Ia mengenakan rompi merah yang tak cukup dengan ukuran badannya Lelaki berusia sekitar empat puluh tahun itu menggantungkan tempat minum dari kulit dinatang Dan tempat minumnya itu berisi arak Melihat ciri-ciri tersebut, Lili dan Pandu Tawa segera mengenalinya bahwa orang itu adalah Jin Arak Jin Arak pernah datang ke Teluk Gangga untuk membunuh Nagabara Tetapi Lili dan Pandu Tawa kala itu belum datang Mereka mengenali ciri-ciri tersebut dari cerita yang dituturkan oleh Chola Cholo Si bocah bodoh yang memiliki pedang jimat lanang itu Aku yakin dialah orangnya yang bernama Jin Arak Ya, kata Pandu Tawa Tapi agaknya Jin Arak masih mempersoalkan kekalahannya melawan yoga di Teluk Gangga Tapi menurut pengakuan bocah bodoh dan tua usil Justru tua usil itulah yang telah mengalahkan Jin Arak Benar Tapi awal persoalannya dengan yoga Jadi sepertinya Jin Arak masih mengincar yoga Penasaran dan ingin mengalahkan yoga Ya, ya Ku rasa memang begitu Apa perlu kita bantu? Tidak Biarkan murid angkatku itu mengatasinya sendiri Aku yakin dia pasti mampu mengalahkan Jin Arak Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang mun Gul Jin Arak memandang yoga dengan mata Angker, berwarna merah Dan berdirinya tidak bisa tegak Karena terlalu banyak minum Arak Dalam keadaan mabuk begitu Jin Arak masih bisa mengenal yoga Dan mengingat persoalan di Teluk Gangga Siapa kau, berani-beraninya menyerangku dari belakang? Apakah kau tak tahu siapa aku? Hei, kau Jin Arak menunjuk tempat kosong Karena menurut pandangan matanya yoga ada di sana Aku yang mabuk saja tidak lupa denganmu Kenapa kau yang tidak mabuk lupa denganku? Hah Aku adalah Jin Arak Yang pernah kau buat kecewa di Teluk Gangga Kau masih ingat peristiwa itu? Hah Tanda seru Jin Arak berbicara dengan ada meliuk-liuk Karena pengaruh Arak yang memabukan Badannya tak bisa diam Selalu goyang ke sana-sini Yoga tampak tenang dan segera berkata Ya, sekarang ku ingat siapa dirimu Kau memang punya masalah denganku, Jin Arak Kalau kau masih merasa belum puas Kau boleh puas-puaskan melawanku di sini HMMM Baik Aku minum sebentar Jin Arak membuka tutup tempat minumnya itu Lalu menenggaknya beberapa teguk Tapi Belum selesai menenggak Arak ketika ia mendenggakan kepalanya Yoga segera menyerangnya dengan satu tendangan lompat yang cukup cepat Wut Plaak Kaki kanan Yoga yang menendang itu menggenai kepala bagian belakang lawannya Akibatnya, mulut tempat minum itu beradu dengan mulut Jin Arak Dan air Arak di dalamnya mengguyur wajah bulat gundul itu Bangsat teriak Jin Arak setelah ia tak berhasil jatuh Hanya terhuyung-huyung ke depan beberapa tindak Ia segera menutup tempat minumnya dan melangkah dengan limbung mendekati Yoga Pemuda tampan itu hanya menatap Dengan sorot pandangan metu cukup ganas Sementara itu, Lily berkata dalam hati Mengapa Yoga lakukan kecurangan? Mestinya ia menunggu lawannya berhenti minum dulu baru menyerang Jin Arak semakin menggeram penuh luapan amarah Dengan badan sedikit bungkuk dan tangan agak terangkat sedikit Jin Arak menunggu kesempatan menyerang Tetapi agaknya Yoga mendulunya dengan serangan tenang berputar beberapa kali hingga tepat mengenai wajah Jin Arak berulang-ulang Plak, 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 plak Dengan tubuh besarnya Jin Arak terhuyung-huyung ke belakang dan gelagapan karena terkena tendangan beberapa kali Wajah Jin Arak menjadi memar merah kebiru-biruan Sambil memandangi pertarungan itu alis metel Lily berkernyit Ia pun berkata lirih kepada pandu tawa Jurus dari mana yang dipergunakan Yoga? Aku baru tahu dia mempunyai jurus tendangan putar berantai Agaknya tendangan itu bertenaga dalam aneh Wajah lawannya dibuat memar merah Mungkinkah dia mempunyai jurus simpanan yang belum pernah kau lihat selama ini? Lily menggeleng, kurasa tak mungkin pada waktu itu Jin Arak dihajar habis oleh Yoga dengan pukulan dan tendangan yang tak bisa ditangkis lagi Dan hal itu membuat Lily semakin heran, memendam kecurigaan Ia berkata kepada pandu tawa dengan matel, tetap tertuju ke arah Pertarungan Jurus-jurusnya sama sekali tak ku kenal, pandu Kalau begitu, lekas kita sembunyi di sebelah sana Kurasa Yoga akan kebingungan jika ia tidak bisa tumbangkan Jin Arak La pasti akan mencari kita Di sana kita bisa lebih bebas lagi memperhatikan jurus-jurus yang digunakan yoga itu Lily menuruti saran pandu tawa Mereka bersembunyi agak jauh, namun ruang pandang mereka tidak terhalang pepohonan Jin Arak menggunakan jurus tepukannya Sekali ia bertepuk, tenaga dalam tersalur keluar dan menghantam lawan Plok! Wuut! Wuuh! Dan yoga pun terpental ke belakang Plok! Plok! Tepukan kali ini memancarkan dua sinar biru yang berkelebat menyerang yoga Tetapi yoga segera meliuk-liukan tangannya dengan cepat di bagian depan Seperti seekor naga sedang bergegas untuk menyambar lawan Dan dari liukan tangannya itu keluarlah sinar-sinar merah yang berkelok-kelok Seperti gerakan seekor naga yang sedang mengamuk Lalu, sinar biru itu terhantam sinar merah Biar! Belegaar! Tubuh jin Arak kembali terdorong ke belakang Tapi ia masih berusaha berdiri walau dengan terhuyung-huyung Maka dengan cepat yoga bersalto dalam satu lompatan Gerakan saltonya mampu mencapai tiga putaran Dan tau-tau kedua kakinya menjejak dada besar jin Arak Wuuh! Kedua kaki yang menjejak bersama itu segera menghentak di dada lawan Dan membuat tubuh yoga terpental balik Lalu bersalto satu kali Wuuh! Kejap berikutnya yoga sudah berdiri dengan sigap Jaleek! Pada waktu itu, jin Arak memuntahkan darah segar dari mulutnya Huuh! Rupanya yoga kurang puas Sehingga dengan pukulan jarak jauhnya Ia berhasil menghantam punggung si gendut jin Arak itu Wuuh! Baak! Pukulan itu terkena telak dan membuat rompi merah jin Arak membekas hitam Dan tubuh itu tersungkur dengan kekuatan yang sangat rapuh lagi Haaah jin Arak masih berusaha melawan Tanah di depannya dihantam dengan tapak tangan terbuka Lalu, tiba-tiba sebaris api berkelebat membakar rumputan Gerakan api itu seperti gerakan ular yang meliup ke sana-sini sambil menyala berkobar-kobar dan akhirnya berhasil mengurung yoga dalam lingkaran api Namun yoga bagaikan tak kalah akal Ia menghembuskan udara dari mulut Wuus! Tiba-tiba semua api padam secara serentak Wuup! Kemudian ia melompat dari bekas lingkaran itu Tangannya berkelebat cepat Begitu tiba di depan jin Arak yang memunggunginya Karena bingung mencari lawannya ada di mana Baah! Pukulan telapak tangan itu membuat jin Arak kembali terlempar ke depan dan jatuh berguling-guling Tapi dengan cepat ia pun bangkit dan kebingungan lagi mencari lawannya ada di mana Akibatnya ia lepaskan satu pukulan dengan kedua tangan menggenggam dan disentakan ke depan Bebatuan besar yang menjadi sasaran karena disangka ada yoga di sana Wuut! Sinar kuning bagaikan cekram itu melesat menghantam gugusan batu besar itu Lalu mi lesat balik membentuk sudut lebar dan menghantam tubuh yoga yang tidak menyangka akan mi nerima balik sinar yang dihantamkan pada batu Wuut! Blaar! Yoga hampir saja terlambat Ia berhasil menyentakan satu jari telunjuknya hingga keluarlah sinar merah membaras sedikit kekuningan Kemudian sinar itu melebar dan mementur sinar dari lawannya Akibatnya, timbulah ledakan yang membuat tubuh yoga terlempar ke belakang dan tubuh jin arak terpuruk di tanah dengan suara erang samar-samar Ketika ia mendongakan kepalanya, yoga hanya tersenyum sinis Wajah jin arak seperti dikelupas seluruh kulitnya Terasa perih rasanya Tapi yoga belum puas dan segera melompat dengan satu tendangan layang yang tepat mengenai rahang kanan jin arak Draak Rahang itu berderak hampir patah Tubuh besar dan gendut itu semakin tak berdaya lagi Yang akhirnya jatuh terkapar dalam keadaan terluka parah baik luar maupun bagian dalamnya Saatnya menghabisi nyawamu, jin arak Yoga segera menghantamkan pukulan tangan kanannya dengan kuat dan memancarkan cahaya seperti besi terpanggang api Tetapi sebelum niat itu dilaksanakan, tiba-tiba ada seseorang yang berkelebat menyambar tubuh besar jin arak Pandu Tawa dan pendekar Raja Wali Putih semakin merapatkan diri dalam persembunyiannya Munculnya tokoh kurus yang mampu menyambar tubuh gemuk jin arak sudah menandakan persoalan akan menjadi panjang Dan tokoh kurus tua itu sudah pasti bukan orang semilaran gan Yoga pun berpendapat demikian di dalam hatinya Tapi ia tetap berdiri di tempat dan matanya memandang tajam kepada tokoh kurus tua yang tak lain adalah wang sakti itu Maaf, aku tidak ingin ikut campur urusanmu, pendekar Raja Wali Merah Tapi aku hanya ingin menghentikan pertarungan ini sebentar untuk menyampaikan pesan Siapa kau, Pak Tua? Kenapa berani menyambar lawanku? Lo, ternyata yang pikun justru kamu, Yoga Baru saja kita jumpa di sana, tapi kau sudah lupa padaku Akulah wang sakti yang kau buat terpental terbang jauh sekali tadi Wang sakti akan jera melawanku Tapi kenapa kau masih tetap ingin melawanku? Apakah kau saudara kembar wang sakti? Bukan Aku wang sakti asli Aku berani bersumpah Seorang bocah berpakaian kotak-kotak berlari menghampiri wang sakti Dan lelaki tua kempot itu berkata, dan ini adalah muridku yang tadi Apakah kau juga lupa? Tidak jawab, Yoga tegas Tapi jika kau tidak serahkan si jin arak itu padaku Kau akan ku buat lupa dengan menghilangnya nyawamu dari Raga Dan muridmu itu akan kehilangan nyawa pula jika memang ku pandang perlu Wah, 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 kejamnian dikau kata wang sakti senaknya dalam bicara Waktu itu, Kukilo segera berkata Apakah orang gundul ini yang bernama Tua Usil, Guru? Bukan Ini namanya jin arak Ilmunya tinggi atau rendah? Tinggi Tapi dia ternyata bisa dikalahkan oleh Yoga Berarti ilmunya Yoga lebih tinggi lagi dari setan tepuk tangan ini Mengapa Guru menyebutnya setan tepuk tangan? Karena kekuatannya pada tepuk tangannya Sekali tepuk, bisa tujuh delapan nyawa milayang Yoga menyahut, wang sakti, kau ingin berpesan apa padaku? Cepat katakan Setelah itu tinggalkan jin arak Dia punya urusan sendiri denganku Kau tak perlu ikut campur Aku hanya ingin berpesan padamu Jadi pendekar itu jangan kejam-kejam Lawan sudah tidak berdaya masih dihajar juga Apakah begitu ajaran dari gurumu, si Dewa Gledek itu? Persetan dengan nasihat atau pesanmu itu Kalau kau tidak mau menyingkir, ku habisi juga nyawamu, wang sakti Hihihi wang sakti tertawa sambil garuk-garuk kepala Kau pikir aku tadi lari darimu karena kalah dan takut? Oho, tidak begitu, Yoga Aku lari karena ingin segera mencari tua usil Barangkali saja tanpa bantuanmu aku bisa temukan sendiri si tua usil itu Tapi jika sekarang kau minantanku begitu, aku akan layani dengan senang hati Yoga Terdengar suara jin arak mengerang kesakitan dan tak berdaya lagi Bahkan jin arak sempat meratap lirih Tolong, kek, tolong Ya, nanti ku tolong Sekarang ku hadapi dulu orang itu Sabarlah Menurut ramalanku, kau masih punya umur panjang dan susah matinya Pada waktu itu Yoga segera sentakan dua jarinya lurus ke depan Dan dua jari itu keluarkan selarik sinar merah lurus Menghantam tubuh jin arak yang terkapar di depan kaki wang sakti Zla'a'ap Wong sakti segera bertindak Jubahnya dikibaskan ke depan Dan tiba-tiba sinar merah lurus itu berbelok arak Melengkung membuat suatu lingkaran yang dengan cepat mengurung tubuh Yoga sendiri Sinar merah itu seperti kawat yang memagar Yoga dengan nyalanya yang semakin lebar dan besar Sinar itu bergerak semakin sempit dan lingkarannya semakin kecil Sinar yang hendak menjeret Yoga itu bergerak dengan cepat Maka Yoga pun segera lompat ke atas dan bersalto keluar dari lingkaran yang kini tinggal satu genggaman itu Ketika lingkaran merah mengecil lagi dan menggumpul menjadi satu Sinarnya pecah di segala arah menjadi lebih dari dua belas larik sinar Zera'at Bla'arar Wong sakti melindungi diri dan melindungi muridnya dengan kero mengibaskan jubah lagi ke depan Sehingga dua sinar yang mi lesat ke arahnya itu memblok ke arah lain Sinar-sinar itu mengenai pohon, batu atau apa saja yang menimbulkan suara ledakan menggema Hampir saja tubuh Yoga menjadi sasaran jika ia tidak segera tengkurap di tanah Percuma saja dia kulayani Lily sudah tidak kelihatan Pasti pergi dengan pandu tawa, pikir Yoga Lebih baik waktunya kugunakan untuk mengejar Lily Maka dengan gerakan seolah-olah ingin menyerang Tiba-tiba Yoga melompat ke arah lain dan berlari menyeberangi sungai dengan melompati batu demi batu Lalu menghilang di balik kerimbunan pohon seberang sungai tersebut Guru, dia lari Kejar dia Guru Kukilobagai keluarkan perintah kepada anak buahnya Gurunya menyaut Baik Tapi, orang gemuk ini bagaimana? Kasihan Dia sakit Jenguklah dia kalau kau tak percaya Biarlah sakit Kita tidak pernah menyuruhnya sakit Kenapa harus repot-repot pikirkan dia? Lebih baik kejar saja orang itu tadi Kenapa repot-repot kejar dia? Bukankah yang kita butuhkan situa usil? Lebih baik waktu Kita digunakan untuk kejar situa usil saja, Kukilobagai Tolong dulu aku, Pak Tua Aku si jin arak dalam keadaan gawat ratap jin arak dengan suara tertekan karena sesak napasnya Tanda bintang 5. Tubuh gemuk berkulit keras itu kini dalam keadaan benar-benar menderita Diawali dari lengan kiri dan punggung Melepuh dan menjadi gumpalan daging keras Lalu disusul di beberapa tempat lainnya Juga melepuh dan menjadi gumpalan daging yang mengeras membentuk seperti tumpukan batu karang Akibatnya, tubuh jin arak memang menyerupai onggokan batu karang yang berwarna merah ke hitam-hitaman Hidungnya sendiri semakin besar dan lubang hidungnya tersumbat Ia bernapas melalui mulut, namun bibirnya sendiri melepuh dan membentuk daging keras Mekarnya kulit yang mengeras itu timbul Kan rasa sakit yang tak terhingga Semakin lama semakin besar, sehingga jin arak dalam keadaan sangat menderita Itulah sebabnya ia mengerang-erang dalam nada rintih yang memilukan Wang Sakti melihat tubuh jin arak sudah sedemikian parahnya Ia sempat berkata, seperti ditujukan pada diri sendiri Wah, tubuhmu kok jadi malah seperti jamur di musim hujan Serem tapi indah Hihihihi Baiklah, ku sembuhkan dirimu tapi setelah itu bantulah aku Kukilo memperhatikan jin arak diobati oleh Wang Sakti Caranya cukup unik Tubuh jin arak ditelentang Kan di tanah, lalu dilompati bolak-balik, lebih dari 20 lompatan Tiap satu lompatan daging tumbuh yang keras itu menjadi susut Makin banyak lompatan semakin banyak susutnya Melihat gurunya melompat-lompat di atas tubuh jin arak Bocah berusia 10 tahun itu berkata Kok guru malah seperti anak kecil? Kalau begitu aku juga ikut melompat-lompat Ah, hush, jangan Ini lompat bukan semelarang lompat Ada mantra-nya dan ada jurusnya Dengan melompat begini akan timbul angin panas dari tubuhku yang dapat untuk mematikan racun di tubuh si badak bodoh ini Kata Wang Sakti Kamu duduk saja dulu di sana Jangan kemana-mana, nanti tertukar anak babi lagi Kukilo menurut dengan cemberut Namun rasa dongkolnya itu cepat hilang setelah Lili dan Pandu Tawa keluar dari persembunyiannya dan segera mendekati Wang Sakti Guru, ada yang datang seru Kukilo dengan keras Wang Sakti berhenti melompat-lompat, minatap kedatangan Lili dan Pandu Tawa Ia tersenyum kempot, lalu kembali melompati tubuh jin arak berkali-kali Sambil melompat-lompat begitu Wang Sakti berkata kepada Pandu Tawa Sudah bosankah kau bersembunyi di sana berduaan, Pandu Tawa? Sudah, jawab Pandu Tawa Siapa dia bisik Lili? Wang Sakti, tokoh putih yang sudah sangat tua jadi hingga pikun dan jalan pikirannya tak beres Sebenarnya dia tidak jahat, tapi karena pikirannya sudah berubah seperti anak kecil, jadi kelihatannya dia seperti orang jahat Kalau tidak terpepet ia tidak jahat, sahut Wang Sakti Pandu Tawa berbisik kepada Lili Pendengarannya sangat tajam Jadi jangan sekali-kali kasak kusuk di belakangnya Lah kamu sekarang sudah kasak kusuk, kok mengingatkan orang lain selawang Sakti sambil bersungut-sungut? Wang Sakti, kata Pandu Tawa Aneh sekali keremu mengobati orang terluka seperti itu Apakah aku boleh mempelajarinya? Orang ini terkena suatu jurus maut yang bernama jurus karang keji Makanya tubuh jin arak ini timbul kulit berkarang, makin lama akan semakin menyumbat jalannya pernafasan dan akan membuatnya mati Jurus karang keji gumam Lili Rasa-rasanya yoga tidak punya jurus karang keji Mendengar ucapan Lili begitu, Wang Sakti segera berhenti melompat-lompat dan berkata kepada Lili Ya, tentu saja yoga bisa keluarkan ilmu Karang keji, sebab dia tadi sebenarnya bukan yoga Hah tanda seru Lili tidak terlalu kaget, tapi hanya terperanjat sedikit Lalu, Pandu Tawa berkata Sudah kuduga, dia memang bukan yoga Lalu, siapa dia itu, Wang Sakti? Apakah kau bisa tahu pula siapa orang yang menyamar sebagai yoga tadi? Oh, itu rahasia Hihihihi Kalau ingin tahu, harus ada imbalannya Kalau tidak ingin tahu, tidak memberi imbalan boleh, mau memberi imbalan juga tidak Apa-apa Sementara Pandu Tawa dan Lili saling pandang, jin arak segera bangkit dan merasakan badannya menjadi segar kembali Rasa sakitnya hilang, rasa perih pun tak ada, tubuhnya sendiri kembali mulus, dalam arti tanpa daging tumbuh yang seperti bunga karang tadi Begitu berdiri, jin arak meneguk beberapa kali arak yang dibawanya Setelah itu ia bersendawa Terima kasih telah menolong dan mengobat Tiku, HMM Baik Aku ucapkan banyak terima kasih, dan lain kali kalau mau lompati aku harus Permisi dulu, mengerti Kalau caramu seperti tadi, itu namanya orang tua tidak tahu sopan santun Loh, kau ini bagaimana? Sudah ku tolong malah masih menggerutu tak karuhan Orang mi lompat kok disalahkan Itu kan demi kesembuhanmu sendiri Wong sakti, sahut Lili Cepat katakan siapa orang yang menyamar sebagai yoga tadi? Jin arak berkerut heran dan curiga Lalu ia bertanya Loh, jadi yang ku serang tadi bukan yoga? Bukan, jawab Wong sakti Kalau dia yoga asli, tindakannya tidak akan seganas tadi Setan belang geram jin arak Jadi aku tadi salah serang Lalu, bagaimana dengan orang itu? Wong sakti pandu tawa kembali mengulangi pertanyaannya dengan rasa ingin tahu Hihihihi Sudah ku bilang, itu rahasia dan untuk membongkar rahasia itu dibutuhkan imbalan yang setara Lili berkata, jadi, imbalan seperti apa yang kau inginkan? Cukup dengan memberitahukan kepadaku, di mana tua usil berada Untuk apa kau mencari tua usil sampai merahasiakan siapa penyamar tadi sebenarnya? Kata Lili Aku ingin mencari tua usil untuk Kata-kata Wong sakti dipotong oleh jin arak Tunggu dulu Kau mau mencari tua usil? Oh, tidak bisa Dia adalah kelinci buruanku Kau jangan mengacaukannya, Wong sakti Aku sangat membutuhkan bantuannya tidak bisa Tua usil adalah buronanku Yang harus jalani hukuman mati Yah, setidaknya akanku hajar sampai mati Karena dia hampir menewaskan aku ketika berada di teluk gangga Enak saja Kalau kau berani membunuh tua usil Akanku bunuh kau lebih dulu, jin arak Tua usil itu jatahku Boleh atau tidak aku akan pinjam pusakanya Kalau dia pertahankan Terpaksa akan ku bunuh juga untuk mengambil pusakanya Tapi, kalau bisa aku jangan membunuh lagi Ah, tanganku sudah bosan jika dipakai melakukan kekejaman seperti itu Kalau bisa, tua usil rela meminjamkan pusaka itu kepadaku Hanya meminjam saja Masa tidak boleh Wong sakti menggerutu Bagaikan bicara pada diri sendiri Oh, kalau begitu kau lawanku Wong sakti, tukas jin arak dengan tubuh meliuk-liuk Mulai dipengaruhi oleh hawa mabuknya Suaranya pun makin lama semakin terdengar mengambang dengan mati yang tadinya sudah putih bersih sekarang menjadi merah kembali Aku tidak ingin memusuhimu, jin arak Tapi, kalau kau jual, aku beli Kau mau jajal, aku akan ladeni Bagus Hiya ah ah, jin arak serta merta menyerang dengan pukulan cepatnya ke arah dada Wong sakti Tapi, oleh Wong sakti tangan itu hanya didengus dengan nafas melalui hidung Fuih Tangan jin arak terpental bagai diterabas angin sebesar badai dasyat Akibat tangannya terhempas, badannya pun berputar Anehnya putarannya itu melebih dari hitungan 10 kali Ketika jin arak berhenti bergerak memutar, tubuhnya menjadi semakin meliuk terhuyung-huyung Begitu berhenti ia langsung ambil sikap berlutut satu kaki, kepala sedikit bungkuk, dan mulutnya segera mengeluarkan apa saja yang tadi atau kemarin sudah dimakannya Ia muntah, mabuk berat akibat putaran angin topan dari hidung Wong sakti Dan setelah itu, jin arak kembali berdiri dan menyerang Wong sakti melalui tepukan tangan satu kali Plok Dari tepukan dua telapak tangan itu menghasilkan sinar panjang menghantam tubuh Wong sakti Oleh Wong sakti, sinar kuning kemerahan itu dihantamnya dengan pukulan tanpa sinar namun timbulkan dentuman dasyat Belaar Jin arak kembali terpental tunggang langgang Kepalanya yang botak terbentur-bentur batu atau bateng pohon Akibatnya keadaan tubuh jin arak menjadi lemah, kepalanya pusing dan mual perutnya Bangunlah kalau kau ingin coba-coba denganku Jin arak seru Wong sakti dengan bersiap mencari jarak yang tidak berkerumun Seolah-olah Wong sakti siap hadapi jin arak dengan sengitnya Pandu tawa hendak bergerak, tapi dengan cepat lengannya ditahan lili sambil berkata Biarkan dulu mereka selesaikan sendiri urusan mir Ka, kita lihat saja apa jadinya Pandu tawa jalan ke samping, membiarkan pertarungan itu terjadi Ia melihat Wong sakti memungut beberapa daun yang jatuh di tanah Daun-daun kecil itu bagaikan dibuat mainan secara bertumpuk di tangan kirinya Wajahnya masih menampakkan senyum kempatnya dengan mata menatap jin arak yang sedang berusaha untuk bangkit Orang gemuk itu penasaran sekali kepada Wong sakti Kemudian dengan gerakan cepat ia menyentakan kedua tangannya ke langit Dan tiba-tiba terdengar bunyi menggelegar Kemudian turun hujan di bagian atas kepala Wong sakti saja Hujan rintik-rintik bukan hujan air Melainkan hujan bara yang dapat melelehkan kepala manusia Wong sakti terkekeh sebentar Kemudian salah satu daun dilemparkan ke atas Daun kecil itu berputar sembiurkan sinar biru berkeliling Makin lama semakin lebar dan menjadi semacam payung pelindung Dengan adanya payung pelindung dari sinar biru itu Rintik hujan bara dapat tertangkis Setiap perintikan bara yang jatuh menimpa sinar biru menjadi padam dan menimbulkan bunyi letusan yang berentet Daun bersinar biru itu semakin lama makin naik Semakin mendekati pusat rintikan hujan bara Dan akhirnya menghantam pusat itu dengan timbulkan suara menggelegar kembali Bumi pun berguncang akibat gelombang ledakan tersebut Jin arak yang sempat terbengong memandang sinar biru tadi kini menjadi tersentak kaget Karena wong sakti menyerangnya dengan helai-helai daun yang tersisa di tangan kirinya Daun itu dilempar-lemparkan menggunakan tangan kanan dan menimbulkan suara berdesing bagaikan lempengan logam tajam yang lesat cepat Jaap Salah satu daun mengenai ujung lengan bawah pundak jin arak Orang itu terpental dan roboh dengan mengerang keras karena kesakitan Sebagian tubuhnya menjadi biru legam seketika Bertepatan dengan itu, sekelebat bayangan lewat di depan mereka Melintas dengan cepatnya, dan menyambar tubuh jin arak Wong sakti dan kukilo terkejut sekejap, demikian juga lili dan pandu tawa Bocah berkulit hitam itu berseru Dia digondol orang, guru Digondol, digondol, kau pikir kucing gerutu wong sakti Pandu tawa tertawa Wong sakti, aku terpaksa tinggalkan tempat ini Karena merasa tidak punya kepentingan apa-apa denganmu Tunggu dulu Perlu kau ketahui, menurut ramalanku, kau adalah jodohnya lili Jadi kalau kau mau pergi, bawalah lili Pendekar Raja Wali Putih terperanjat kaget dan berdetak-detak tegang Demikian pula halnya dengan pandu tawa yang segera saling, pandang dengan lili Wong sakti berkata lagi Sesuatu yang berharga sudah ku beritahukan kepada kalian Sekarang kalian harus beritahukan padaku di mana tua usil berada Pandu tawa yang menjadi tak enak hati Terhadap lili itu segera berkata kepada gadis tersebut Jangan hiraukan kata-katanya Dia termasuk peramal bodoh Aku harus kejar yoga palsu itu dan ingin membuka kedok orang tersebut Wut! Pandu tawa cepat tinggalkan tempat setelah berkata demikian Lili masih tertegun dalam kebingungan Waktu itu Wong sakti berkata kepada Lili Kau murid Dewi Langit Perak, pasti kau mau tolong aku, Nona Manis Aku ingin pindahkan ilmuku ke dalam tubuh muridku, si Kukilo ini Tapi selalu gagal karena aku lupa caranya Jadi aku butuh meminjam pisau pusakannya tua usil Agar muridku menikamku dengan pisau itu Dengan demikian ilmuku bisa mengalir sepenuhnya ke dalam diri muridku ini Maka, tolong aku, beritahukan di mana aku bisa menemui si tua usil itu Aku tidak tahu jawab Lili dengan kaku dan datar Kukilo menyahut, guru, tinggalkan saja Nona cantik itu Kejar si jin arak, supaya dia tidak lebih dulu dapatkan tua usil dan membunuhnya Lekas, guru Oh, ya Kalau begitu, maafkan aku, Nona Aku terpaksa meninggalkanmu sementara di sini Wut Wong sakti segera berlari pergi Kukilo mengikutinya dengan berlari bagaikan anak celeng cepatnya Pendekar Raja Wali Putih hanya mengikuti dengan pandangan Matus sambil hatinya berkata Apa benar ucapan Wong sakti tadi? Pandu Tawa Adalah jodohku Jadi, bagaimana hubun? Gan kasihku dengan yoga? Apakah akan berakhir dengan perpisahan? Oh, jangan Aku tidak mau Aku lebih mencintai murid angkatku itu ketimbang Pandu Tawa Aku harus kejar kemana pun yoga pergi Aku harus cari dia dan memberitahukan ucapan Wong sakti tadi Lily segera berdiri tegak Kedua tangannya menggenggam Kedua genggaman itu beradu di pertengahan dada Kemudian dari sela-sela genggaman yang beradu itu melesatlah sinar putih perak yang bergelombang-gelombang sinar itu melesat lurus ke angkasa dan menimbulkan suara denging yang makin tinggi semakin menggema kemana-mana Itulah tandanya Lily memanggil burung Raja Wali Putihnya Burung itu jika mendengar suara denging yang khas menjadi isyarat panggilannya, selalu dengan cepat terbang menuju ke arah denging tersebut Dan jika ia sudah temukan di mana Lily berdiri, burung itu pun segera menukik turun dengan gesitnya Muuks titik Hembusan angin dari sayapnya cukup besar dan kuat Jika orang tak berilmu berdiri di dekat Lily, pasti akan terpental terbang karena hembusan angin datangnya Seng Raja Wali Putih itu Jika burung besar sudah datang, Lily segera melompat ke atas, duduk di punggung Seng Raja Wali, kemudian ia pun dibawa terbang oleh burung besar itu, menjelajahi angkasa, mencari apa yang dicari Pada sebuah lereng bukit yang berpohon tak begitu rapat Yoga sedang menuruni lereng itu untuk mencapai tanah di kaki bukit Tiba-tiba ia rasakan hembusan angin panas berkekuatan tinggi yang menyerangnya dari arah samping kiri Muus Huup Yoga melompat dan bersalto dua kali ke arah depan Gelombang angin panas teranpa sinar dan tanpa bentuk itu berhasil dihindarinya Gelombang itu menghantam pohon dan kulit pohon terkelupas dengan cepat dari bawah sampai atas HMMM Ada yang menghendaki kematianku, rupanya pikir yoga dengan matemi mandang tajam sekelilingnya Tapi tak disangka-sangka sebatang dahan di atas pohon berderak patah dan jatuh menimpa kepala yoga Kraak Wurs 2R Yoga menghentakkan tangannya, melepaskan pukulan penghancur dari tangan buntungnya itu Dahan besar yang semestinya dapat membuat kepala yoga pecah itu, hancur lebih dulu semasa dalam perjalanan turun Sertihannya menyebar kemana-mana bagaikan rintik hujan Siapa yang ingin berkenalan denganku, silakan keluar dan berkenalan secara baik-baik seru yoga sambil menyelidiki sekelilingnya dengan penuh waspada Kejap berikutnya terdengar suara di bela kang yoga Aku dan yoga segera memandang ke arah orang tersebut, lalu menyunggingkan senyum keramahannya Oh, kau pandu Kau kalau bercanda sering membahayakan teman sendiri yoga tertawa kecil dan menunggu pandu tawa mendekatinya Setelah dalam jarak empat langkah, pandu tawa berhenti dan menatap dengan wajah dingin Hal itu membuat hati yoga sempat menaruh curiga Seharusnya ku tumbangkan semua pohon dan ku lemparkan kepadamu Tapi aku butuh penjelasan dan pengakuanmu Siapa dirimu sebenarnya? Wah, aku tak mengerti maksudmu, pandu tawa Jangan berlagak bodoh, karena itu hanya akan mengurangi kesabaranku Katakan, siapa dirimu sebenarnya? Pandu tawa wajah pendekar tampan itu berkerudai Ia menampakkan keheranannya yang amat sangat Ia sempat berkata, kau bercanda atau cari masalah? Katakan, siapa dirimu sebenarnya? Oh, kau membentaku, pandu Zlap! Sebatang ranting kering melesat cepat menuju telinga yoga Ranting itu akan masuk ke dalam telinga dan sangat menyakitkan jika tidak segera dihindari oleh yoga Jelas gerakan ranting kering yang tajam itu akibat ilmu serat jiwanya pandu tawa Yang mampu melemparkan ranting tersebut menggunakan alam pikirannya Zlap! Kini sebutir batu dalam ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa Berkelebat cepat dari tanah ke arah kepala yoga Tapi tangan kanan yoga segera berkelebat Tap! Batu itu Ditangkap dengan tangan Lalu dalam sekejap berubah menjadi serpihan debu-debu hitam yang segera ditaburkan oleh yoga Hiyaat pandu tawa penasaran, segera menyerang yoga dengan satu lompatan Dan yoga pun menyambutnya dengan serangan satu lompatan ke depan Plak, plak, buh, buh Muus Keduanya sama-sama mendaratkan kaki ke tanah Saling memunggungi Dan tiba-tiba dari mulut yoga keluarkan darah kental yang meleleh pelan-pelan sambil tangan yoga pegangi dada kanannya Sedangkan pandu tawa pun diam sebentar memegangi ulu hatinya Dari mulutnya keluar darah, demikian juga dari lubang hidungnya Rupanya ia pun terkena pukulan berbahaya dari pendekar Raja Wali Merah itu Wajahnya menjadi pucat, sepucat wajah yoga saat itu Tanda Bintang 6. Siapa orangnya yang tidak tertarik memandang seekor burung Raja Wali besar terbang dengan ditunggangi gadis cantik berpakaian Berpakaian merah Bagi orang awam, memang pemandangan itu sangat mengagumkan dan akan bertanya-tanya Siapa gadis yang mempunyai kecantikan melebih bida dari itu? Tapi bagi tokoh dunia persilatan mereka su Dah tak asing lagi Mereka tahu, gadis penunggang Raja Wali Putih itu adalah Lily, si pendekar Raja Wali Putih Murid mendiang Dewi Langit Perak itu senin gajah terbang sedikit rendah untuk mencari kekasihnya yang menjadi murid angkatnya itu Dalam waktu tak berapa lama, metu indah milik pendekar Raja Wali Putih itu berhasil temukan dua pemuda tampan yang saling mengadu ketinggian ilmunya Kedua pendekar tampan itu tak lain adalah Yoga dan Pandu Tawa Maka, pendekar Raja Wali Putih pun segera memerintahkan kepada burung Raja Walinya untuk mendarat di salah satu gundukan tanah yang membukit, tak jauh dari pertarungan tersebut Pada waktu itu, keadaan Pandu Tawa dan Yoga sama-sama saling melompat dan menghantamkan telapak tangan mereka kembali Plak! Keduanya kini berdiri dengan kaki sedikit merendah Telapak tangan kanan mereka saling beradu dan tetap lengket, tak ada yang mau menariknya Telapak tangan itu kepulkan asap putih menandakan dua kekuatan tenaga dalam sedang saling dikerahkan Hentikan seru pendekar Raja Wali Putih begitu turun dari punggung Raja Walinya Tapi kedua pemuda tampan itu tidak hiraukan seruan tersebut Asap putih semakin banyak mengepul dari perpaduan dua telapak tangan itu Lily terpaksa harus berteriak keras, hentikan Yoga dan Pandu Tawa masih saling adu kekuatan tenaga dalam mereka Bahkan, sekarang, Yoga sentakan kakinya dan melambung sedikit ke atas Ia bersalto maju dengan menggunakan telapak tangan lawan untuk bertumpu Wut! Tubuhnya melayang memutar balik di atas kepala Pandu Tawa Kemudian kakinya segera menjejak ke belakang dan tepat mengenai punggung Pandu Tawa Duh! Muus! Beruh! Pandu Tawa terpental maju dan hilang keseimbangan sehingga jatuh tersungkur di tanah Beruntung sekali wajahnya tidak sampai membentur sebongkah batu yang tepat ada di depannya Tetapi pemuda yang menjadi cucu dari tokoh sakti bernama Eyang Wajang Keramat itu Semakin memuntahkan darah lebih banyak lagi dari mulutnya Tendangan yang kenaip punggung itu bagai menghentakan seluruh darah dalam tubuhnya Hal itu membuat Lily sangat terkejut karena mengenali jurus tersebut Yang dinamakan jurus Raja Wali Mini Punaga Wut! Jek Aget! Pendekar Raja Wali Putih cepat melompat dan tahu-tahu sudah berada di pertengahan jarak antara Yoga dan Pandu Tawa Ketika itu, Yoga sudah menyiapkan jurus lain untuk menyerang Pandu Tawa Tahan! Tahan seranganmu! Yoga bentak Lily dengan berang karena diliputi kecemasan akan luka-luka yang diderita Pandu Tawa Luka-luka itu sangat berbahaya Bisa membuat Pandu Tawa Tewoz saat itu juga Dan Lily tidak inginkan hal itu terjadi Apa maksudmu melindunginya? Tanya Yoga kepada Lily dengan wajah cemberut Apakah karena kau merasa sebagai calon jodohnya? Lily terperanjat kaget mendengar ucapan Yoga begitu Ia belum bisa bicara untuk beberapa saat Karena merasa bingung mengatasi hal itu Sementara ia pun harus segera menolong Pandu Tawa dari luka parahnya tersebut Tahan murkamu, yo! Tahan Lily pun bergegas hampiri Pandu Tawa Tetapi pemuda berpakaian biru muda itu segera bangkit sendiri Napasnya terhirup dalam-dalam dan dipendamnya beberapa saat Lalu dihembuskannya pelan-pelan Pandu Tawa masih bisa berdiri tegak Itu pertanda ia bisa atasi luka dalamnya yang diduga parah oleh Lily Pandu, kau tidak apa-apa? Tidak, jawab Pandu Tawa masih jelas Minggirlah, akan ku hajar dia dengan jurus pembuka kedok penyamaran Jangan, Pandu Tahan kemarahanmu Dia harus kita hajar habis-habisan jika tidak mau tunjukkan wajah aslinya Lily kata Pandu Tawa dengan keras dan didengar oleh pendekar Raja Wali Merah Maka, dari tempatnya berdiri Yoga berseru Apa yang ingin kau lakukan padaku sebenarnya, Pandu Tawa Apa alasanmu menyerang? Ku Kau bukan Yoga yang asli Kau manusia sesat yang menyamar sebagai Yoga Dan aku tidak terima jika sahabatku kau lecahkan dengan penyamaranmu Buka kedokmu Rubah dirimu ke Wujud aslimu Lekas bentak Pandu Tawa Namun bentakan itu justru membuat wajah Yoga berkerudahi dengan menampakan keheranannya Lily sempat membisik di samping Pandu Tawa Agaknya dia Yoga yang asli, Pandu Ku kenali jurusnya yang bernama jurus Raja Wali menipu naga tadi Tahanlah dulu kemarahanmu, akan ku uji dia Kemudian Lily maju mendekati Yoga Sementera Yoga berkata dengan masih bernada marah Apa maksud kata-katanya itu, Guru seseorang telah menyamar sebagai Yoga Kami tahu hal itu Tapi sulit membedakannya Sekarang, jika kau memang Yoga yang asli, panggillah burung Raja Walimu Guru tidak percaya padaku Ku bilang, panggil burung Raja Walimu itu sekarang juga Lily sedikit membentak Yoga pun kendurkan ke tegangannya Setelah menarik nafas dan menghempaskannya sebagai penenang gejolak amarah dalam dada Yoga pun segera menggenggamkan tangannya Tetapi hanya dua jari yang ditekuk digenggaman Sedangkan jari telunjuk, jari kelinging, dan jempolnya berdiri tegak Tangan tersebut segera disentakan ke atas Wut! Lurus ke langit Dari ketiga ujung jari yang berdiri tegak itu melesatlah tiga larik sinar merah Sinar tersebut bertemu di angkasa dan menimbulkan suara dentuman yang menggaung dan menggema kemana-mana Lalu, tak beberapa lama, muncullah seekor Burung Raja Wali berbulu merah Burung besar itu segera menukik dan menyerukan suaranya di angkasa Kaaak Kaaak Burung Raja Wali Putih yang tadi ditunggangi Lily itu tampak girang melihat Raja Wali Merah datang Ia segera bentangkan sayapnya tak terlalu lebar sambil membalas seruan tersebut Kaaak Kaaak Burung Raja Wali Merah hingga tak jauh dari Raja Wali Putih Jodohnya Si Raja Wali Putih melompat dan kian mendekat Kemudian sayap-sayap mereka saling beradu bersentuhan menimbulkan getaran gelombang yang membuat pohon-pohon bergetar Suara mereka pendek dan pelan, tapi berisik didengar warang Mereka seperti dua kekasih yang saling melepas rindu dan kegembiraan Tiga manusia yang ada di tempat itu sama-sama memandang Pendekar Raja Wali Putih sanggingkan senyum tipis melihat burungnya bercengkerama dengan Raja Wali Merah Tetapi Yoga tidak tersenyum sedikitpun Pandu Tawa juga tidak tersenyum Melainkan justru terperangah memandangi dua burung berpasangan yang saling bercanda menurut caranya sendiri itu Lalu, Pandu Tawa mendengar Lili berkata Kalau begitu kau memang Yoga yang asli Pandu Tawa menghempaskan napas ke kecewaan dan penyesalannya Ia segera dekat Yoga, berdiri dalam jarak dua langkah, lalu berkata Maafkan aku, aku salah serang Setelah mendapat penjelasan lebih lengkap, Yoga bisa memaklumi kekeliruan itu dan memaafkan tindakan Pandu Tawa Tetapi di dalam hati Lili yang merasa lega itu terpetik sebaris kata Ternyata Yoga tetap unggul seandainya benar-benar bertarung dengan Pandu Tawa Keyakinan itu jelas ada di dalam hati Lili Sebab ia melihat sendiri Pandu Tawa terancam bahaya sebelum ia datang melerainya Jika Lili tidak segera menengahi pertarungan itu Yoga pasti lepaskan pukulan dasyatnya untuk membuat Pandu Tawa cedera Dan Pandu Tawa pasti tidak bisa menghindarinya Pencegahan dari Lili itulah yang membuat Pandu Tawa tadi punya kesempatan untuk pulihkan kesehatannya sendiri dan menjadi tegak kembali Dengan dua telapak tangan ditempelkan ke punggung dua pemuda itu Lili salurkan hawa murninya ke dalam tubuh mereka Dengan begitu luka dalam yang sama-sama mereka derita walaupun tak kentara Kini dapat dipulihkan kembali oleh Lili Keadaan tubuh mereka pun segar kembali Lalu, bagaimana dengan yoga palsu jelmaan dari Putri Kumbang itu? Yoga palsu sempat terhenti dari pelariannya Hal yang membuatnya terhenti itu karena dihadang oleh seseorang bertubuh tinggi, besar dan berwajah angker Orang berwajah angker itu kena Kan jubah hitam berlengan longgar, tepian jubahnya dilapis kain merah mengkilap Rambutnya botak separoh, sisanya yang belakang terjurai panjang sebatas pundak Kepala botak separoh itu dililit ikat kepala warna merah dengan simbol swastika dari emas di tengah dahinya Di kanan kirinya terselip senjata berupa gelang-gelang dari logam kuning emas dengan garis tengah sekitar dua jengkal dan tepiannya bergerigi Orang beralis tebal itulah yang dikenal oleh setiap tokoh dunia persilatan dengan nama Malaikat gelalang emas, musuh utama dari yoga dan lili Sial! Agaknya aku harus terlibat perkara dengan malaikat gelalang emas ini Apa kemauannya menghadangku? Putri Kumbang dalam wujud yoga segera mundur satu tindak ketika malaikat gelalang emas maju dua tindak Dengan wajah menyimpan murka, Matt memandang ganas dan tangan sudah menggenggam Orang berbadan besar itu berkata dalam geram bernada marah Sekarang kau sendirian Sekarang juga saatnya untuk membunuhmu Yoga! Tak mungkin kau lolos lagi dari tanganku Tunggu dulu sergah Putri Kumbang Jangan serang aku dulu Aku bukan yoga, si pendekar Raja Wali Merah Aku bukan dia, GGGRRR Rupanya kau mulai ketakutan melawanku satu lawan satu, bocah kambing Tapi aku tak pernah memberi ampun untuk orang semacam kau, yoga Aku bukan yoga, percayalah Aku Putri Kumbang yang sedang menyamar sebagai wuut Buuh! Tiba-tiba malaikat gelalang emas keluarkan pukulan tenaga dalamnya dari jarak tujuh langkah Pukulan tenaga dalam itu keluar dari dua genggaman tangannya yang disodokan ke depan secara bersamaan Pukulan bergelombang besar itu membuat Putri Kumbang terlempar hingga membentur pohon besar dengan kuat Padahal dengan cepat tangan Putri Kumbang telah menyentak memberi penahanan Tetapi tetap saja tubuhnya melayang bagaikan kapas dihempas angin besar GGGRRR Modar kau, setan He-e-e-ah malaikat gelalang emas melompat dan berusaha menginjak tubuh Yang disangka yoga itu Ble-e-eh Untung Putri Kumbang dengan cepat berguling ke kiri menghindari dua kaki besar yang hendak menginjaknya itu Ia lekas bangkit dari bergulingnya Tetapi tak sempat lakukan sesuatu Karena kaki malaikat gelalang emas sudah lebih dulu menendang sambil berputar satu kali Da'ah Tendangan itu tepat mengenai wajah Putri Kumbang Seperti sebuah tamparan yang amat kuat dan besar Tendangan kaki tampar itu membuat Putri Kumbang terlempar lagi Enam langkah jauhnya Wajah itu memar biru pada bagian rahang kanan Sepercik darah tersembur keluar dari mulut Putri Kumbang rasakan nyeri di sekujur itu Duh, dari kaki sampai kepala Matanya pun terasa gelap untuk memandang Ia mengerjap-mengerjapkan matanya dan berusaha bangkit Ketika baru saja pandangan matanya mulai terang kembali Ia melihat sekelebat sinar kuning bergelang-gelang melesat dari pergelangan tangan malaikat gelalang emas Putri Kumbang yang sudah lama mengenali keganasan malaikat gelalang emas itu segera mengerti bahwa dirinya saat itu dalam bahaya besar Dengan satu kali jejakan kaki ringan Putri Kumbang melambung tinggi di angkasa dan hinggep di atas dahan sebuah pohon Sementara sinar gelang-gelang kuning itu menghantam pohon lain Pohon itu lenyap tinggal sisa kulitnya saja Zla'a'ab Putri Kumbang lepaskan serangan sinar hijau dari ke-10 hujung jarinya Sinar hijau yang berlarik-larik itu menghantam tubuh besar malaikat gelalang emas Ternyata orang berwajah angker itu mampu menghalangi sinar-sinar hijau itu Dengan menghentakan kaki ke tanah dan dari tanah keluar sinar putih bening bagaikan kaca yang melebar membentengi tubuhnya Akibatnya, sinar hijau itu tidak bisa menembus cermin pelapis tenaga dalam tersebut Derub Sinar hijau itu padam seketika Zla'a'ab Malaikat gelalang emas lenyap dari pandangan mata Putri Kumbang Tahu-tahu tubuh Putri Kumbang terjungkal jatuh dan atas pohon seperti ada yang menendang punggungnya dari belakang Beruus Tubuh berwujud yoga itu ter Sungkur tanpa ampun lagi di tanah Wajahnya luka dan memar Bibirnya pecah sebagian Dalam keadaan tengkurap dalam jatuhnya Tiba-tiba ia merasakan ada benda yang amat berat dan besar telah menjatuhi punggungnya Beluhuhuh Gahak Putri Kumbang mendilik tak bisa bernafas Tapi yang terlihat adalah wajah yoga yang kesakitan tak mampu bernafas Lalu, segera terdengar suara tawa malaikat gelalang emas yang terbahak-bahak menggema kemana-mana itu Huah, hah, 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 hah Ternyata kau mudah sekali ku kalahkan, yoga. Akanku permainkan dulu dirimu sebelum ku habisi nyawamu. Wah, ha, ha. Putri Kumbang segera kerahkan tenaganya. Ia tahu tubuhnya sedang diinjak oleh tubuh besar malaikat gelalang emas, walaupun orang itu tidak tampak dalam penglihatannya. Putri Kumbang pun segera sentakan kedua sikunya yang bertumpu di tanah agar punggungnya bisa menghentak naik. Wut. Dan ia cepat membalik dalam keadaan telentang, lalu tangannya menyentak ke depan dan memancarkan cahaya kuning yang menyebar ke berbagai arah. Zerah aap. Uh, terdengar suara lawan mengaduh tertahan. Tubuh Putri Kumbang terasa ringan, berarti sudah tidak diinjak oleh tubuh besarnya malaikat gelalang emas. Serta merta Putri Kumbang bangkit dan membiarkan pohon-pohon terbakar akibat sinar kuningnya tadi. Dengan menggunakan tenaga dalam cukup tinggi, Putri Kumbang menghibas-ngibaskan tangannya yang pada waktu itu dalam keadaan buntung sebelah kiri, karena ia sebagai yoga. Kibasan tangan yang berkali-kali itu menimbulkan gelegar petir berulang-ulang. Cahaya biru menyambar-nyambar bumi bagaikan serangkaian pasukan petir yang mengamuk dan ingin menghancurkan bumi. Pada saat itu, wujud malaikat gelalang emas nyata dalam ilmu bayang siluman, hingga tampak jelas di mata, namun keadaannya tak bisa ditemis benda apapun. Wajahnya itu bagaikan cermin samar-samar. Dan, Putri Kumbang merasa kewalahan. Kalau tak segera lari, bisa mudar di sini maka, Putri Kumbang pun cepat-cepat larikan diri dengan ilmu peringan tubuhnya yang cukup tinggi. Ia bergerak cepat dan zigzag, sehingga sulit diikuti lawan. Dalam keadaan babak belur, Putri Kumbang yang masih berwujud yoga itu lari menuju biara sita. Repotnya lagi, ketika ia tiba di pintu gerbang biara sita, ia dihadang oleh roh gantung, juru kubur, dan tambur pati. Bahkan mereka tidak memberi kesempatan Putri Kumbang untuk bicara. Karena pada saat itu, suara cemplon sari yang ada di menara pengawas bersama seorang pemuda kekasihnya itu terdengar menyerukan kata. Itu dia yang bernama Yoga. Dia pasti akan menuntut balas atas perlakuan seng ketua terhadap kekasihnya. Suara itulah yang membuat roh gantung segera keluarkan lempengan logam kuning seperti sepasang piringan yang diadukan satu dengan satunya. Graang! Graang! Gelombang suaranya membentuk sinar merah setengah lingkaran, menghantam Putri Kumbang. Hal Putri Kumbang hanya bisa berteriak satu kata dan segera melompat ke kiri. Tapi di kiri ia disambut oleh serangan juru kubur yang bersenjatakan trompet di lilit kulit bambu. Trompet itu dikibaskan bagaikan mengibaskan pedang, sehingga timbulkan gelombang hebat yang menghantam tubuh Putri Kumbang. Belah ar. Ledakan dasyat itu terjadi karena Putri Kumbang sentilkan jarinya ke arah hembusan gelombang tersebut. Rupanya sentilan jari Putri Kumbang mempunyai tenaga dalam yang lebih besar dan mampu meledakan gelombang tenaga tingginya juru kubur. Akibat ledakan itu, juru kubur terlempar empat tindak ke belakang dan jatuh terkulai bagaikan tak berurat lagi. Sedangkan tambur pati yang kemana-mana selalu menggantungkan genderang di perutnya itu, cepat-cepat mengambil dua kayu pemukul genderang. Dengan dua kayu itu tambur pati melompat hendak menusukan kedua kayu pemukul yang tajamnya bisa melebih metu, tombak. Punggung yang menjadi sasaran itu tiba-tiba berbalik arah, dan tangan kanan Putri Kumbang menghentak ke depan. Wut. Tubuh besar dan gendut itu terhempas mundur karena tenaga yang terpancar dari sentakan tangan tersebut. Bet. Hentikan. Hentikan semua. Aku ketua ka. Lian. Bukan yoga. Astaga tanda seruroh gantung kaget. Seharusnya ia melemparkan salah satu legam piringannya untuk memenggal leher lawan. Namun ketika ia mendengar suara yoga berkata demikian, ia segera ingat bahwa ketua biarasita itu sedang menyamar sebagai yoga untuk memancing lili agar serahkan kitab jagad sakti. Tahan semua serangan. Tahan roh gantung sendiri yang mengangkat kedua tangannya yang masih memegangi dua lempengan logam itu, Menyuruh kedua temannya untuk berhenti menyerang, juga menghalau para penghuni biarasita yang berhamburan keluar dari dalam biara, ingin mengepung orang yang disangka yoga. Suara cemplon sari terdengar dari atas menara pengawas, Kalau kau memang seng ketua, coba tampahkan wujud aslimu. Beberapa saat kemudian, tubuh yoga berada dalam cahaya putih menyelaukan. Sinar putih itu keluar dari tubuh tersebut dan semakin menyelaukan hingga tak bisa terlihat lagi bentuknya. Kejap berikut, sinar itu surut dan menjadi padam, lalu wujud seng ketua mereka, yaitu putri kumbang, mulai tampak jelas di matu mereka, setan belang semua. Orang sendiri diserang senaknya. Kalau tak kumaklumi, bisa kubantai habis kalian semua. Mengerti putri kumbang membentak dengan meti melotot. Mereka jadi takut dan sama-sama tundukkan wajah. Tanda bintang. 7. Atas saran roh gantung, putri kumbang ganti menyamar sebagai situa usil. Roh gantung mengatakan, tua usil adalah pelayan lili. Begitu menurut banyak kabar yang saya terima. Dengan merubah diri menjadi tua usil, maka ketua bisa menjadi pelayan lili. Blok. Mulut roh gantung ditampar tak seberapa keras oleh putri kumbang sambil berkata. Kurang ajar. Kau menyuruhku menjadi pelayan lili. Itu keterlaluan, roh gantung. Gagasanmu hanya ingin merendahkan harga diriku di depan lawan, dan membuatku malu. Kau pikir aku jauh lebih rendah martabatnya daripada lili. Juru kubur berkata dengan suaranya yang keras, kering, lengking, dan cempreng, maksud roh gantung begini, ketua. Sudah, sudah. Kamu jangan turut bicara. Suaramu bikin telingaku bengkak. Cemplon sari segera berkata, maksudnya, seng ketua berpura-pura menjadi pelayan lili. Dengan menjadi pelayan lili, maka seng ketua bisa keluar masuk di tempat tinggal gadis itu dan tidak dicuri jika mendekati penyimpanan kitab pusaka tersebut. Dengan menyamar sebagai tua usil, seng ketua akan dipercaya oleh lili dan setelah dapatkan kitab jagad sakti bisa lekas kabur tinggalkan mereka. Nah ah ah, itu yang saya maksudkan tadi, ketua, kata roh gantung. Putri kumbang yang sangat bernafsu sekali untuk mendapatkan kitab jagad sakti dari tangan lili itu, kali ini hanya manggut-manggut dengan dahi sedikit berkerut, pertanda mempertimbangkan gagasan tersebut. Kejap berikutnya, putri kumbang menyatakan setuju akan usul itu dan segera merubah diri menjadi tua usil, lengkap dengan lagak lagunya. Pada waktu itu, di tempat yang tepatnya sebelah utara Biarasita, terdapat sebuah selat laut yang cukup lebar. Selat itu berpantai dan pasirnya berwarna putih bagaikan bedak perawan. Di pantai itu terlihat seorang perempuan cantik yang membawa seekor burung bewa di pundaknya sedang berjalan menyusuri pantai. Rupanya ia sedang menuju ke suatu tempat yang belum bisa dipastikan ke mana arahnya. Ia tampak sedikit bingung. Gadis cantik berpakaian jingga itu tak lain adalah lintang ayu, murid dari si jubah peri. Pandu Tawa melihat langkah lintang ayu yang sudah dikenalnya sejak dulu. Ia segera menghampiri lintang ayu dengan beberapa kali lompatan jarak jauhnya. Rupanya Pandu Tawa memisahkan diri dari yoga dan lili, setelah persoalan salah paham mereka bisa teratasi. Pandu Tawa tak ingin mengganggu pembicaraan dua insan itu yang sudah menjurus ke masalah cinta pribadi. Lintang ayu sempat kaget dan cepat pasang kuda-kudanya ketika Pandu Tawa tahu-tahu berdiri di depannya. Namun kuda-kuda itu segera dikendurkan setelah ia tahu siapa yang menghadangnya dan si burung bewa menyerukan kata. Hai kekasih, datang lagi kau padaku, kekasih. Hai. Peluk. Kepala burung bewa itu ditampol oleh tangan majikannya. Lintang ayu sedikit tersipu menghadapi Pandu Tawa akibat ocahan burung belonya. Pandu Tawa sendiri hanya tersenyum kikuk, sebab dulu ia memang pernah ingin mendekati lintang ayu. Namun hati perempuan yang berjuluk gadis penakluk hati itu, segera menjauh hai Pandu Tawa karena Pandu Tawa sering menyebut-nyebut dan membanggakan kekasihnya yang pertama, yaitu Roro Willis. Sejak itulah mereka jarang jumpa. Pertemuan ini membuat lintang ayu paseng sikap jual mahal lebih dulu. Dengan sikap tegas, berwibawa, lintang ayu menyapa tanpa senyum sedikitpun, ada perlu apa menemuiku, Pandu Tawa. Tak bolehkah aku menemuimu tanpa keperluan Pandu Tawa balas bertanya dengan senyum menawannya. Aku terganggu dengan pertemuan ini jika memang tidak ada perlunya. Waktuku sangat berharga. Pandu Tawa lebarkan senyum, melangkah ke samping memandang ke laut, dan mulutnya terdengar ucapan yang mengandung makna ke-nangan. Dari dulu kau selalu mengatakan waktumu berharga. Sampai kapan kau akan berhenti diperbudak oleh waktu dan keperluan? Kurasa kau akan tahu sendiri jawabannya. Sebaiknya aku harus cepat-cepat pergi. Selamat tinggal, Pandu. Seet. Pandu Tawa kembali menghadang tepat di depan lintang ayu. Burung beo serukan kata sambil terbang. Ayo, ayo, mulai cekok, ayo, ayo, mulai cekcok. Pandu Tawa tersenyum geli mendengar suara burung beo. Lintang ayu menahan tawa, sehingga ia terpaksa tundukkan kepalanya seakan membetulkan letak sabuknya yang dipakai menyelipkan pedang emas pendek bergagang hias ronce-ronce benang merah. Ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu, lintang ayu. Katakanlah secepatnya, ujar gadis bertahil alat kecil di sudut bibir kirinya itu. Tiga hari lagi akan ada pertemuan seluruh pendekar di dunia persilatan. Pertemuan itu diadakan di Bukit Tulang Iblis. Dalam pertemuan itu akan dipilih dan dinobatkan seseorang untuk menjadi pendekar mahasakti dan menjabat sebagai hakim dalam pengadilan rimba persilatan. Waktunya untuk menuju ke Bukit Tulang Iblis hanya tiga hari dua malam. Jika kau berangkat mulai sekarang, maka tiba di Bukit Tulang Iblis tepat pada saat pertemuan itu berlangsung. Aku tidak tertarik untuk datang ke sana, pandu tawa, kata gadis berpakaian jingga yang dirangkapi jubah lengan panjang warna putih tipis itu. Sikap berdirinya masih tegak dan berkesan angkuh. Aku berharap kau bisa menjadi hakim sekaligus raja di rimba persilatan yang berhak minyandang gelar pendekar mahasakti. Lintang ayu tersenyum tipis, bernada sinis. Aku tidak berminat menjadi raja. Karena, kelakpun aku akan mewarisi tahta kedudukan tertinggi di Kadipatan Windu Negara, menggantikan ayahandaku. Tidak setidaknya kau harus hadir dalam pertemuan itu untuk menyaksikan siapa yang terpilih. Mungkin juga akulah yang terpilih. Maaf, aku tidak berminat sama sekali. Jangan bujuk aku. Sekarang aku harus cepat pergi, pandu tawa. Ada keperluan yang sangat penting dan harus segera kukerjakan. Pandu tawa menghela nafas, sedikit kecewa dengan penolakan lintang ayu. Kemudian pemuda tampan itu bertanya. Hendak kemana sebenarnya kau, lintang ayu? Mencari seorang tabib untuk sembuhkan. Guruku. Oh, Nyai Guru Jubah Pri dalam keadaan sakit pandu tawa sedikit terkejut. Apakah ada seseorang yang merukainya? Tidak. Guru terkena racun air mata melihat gerakan dahi yang berkerut, pandu. Tawa kelihatannya belum pernah mendengar nama racun air mata. Ia menjadi heran dan bertanya. Apa racun air mata itu? Sebuah tangis kerinduan yang tercemar tenaga inti. Air mata itu berubah menjadi racun dan membuat tubuh Guru bergelembung air di sela-sela kulit tubuhnya. Jika sampai tulang, daging dan uratnya berubah menjadi cair atau mengandung air racun tersebut, maka hal itu dapat mengakibatkan Guru tewas. HMM pandu tawa manggut-manggut. Lalu, apa yang ditangisi oleh Guru Jubah? Peri itu? Ku katakan tadi, beliau menangis karena kerinduan. Kerinduan terhadap seorang kekasih lamanya yang sudah puluhan tahun tak pernah dijumpainya siapa kekasihnya itu? Ku rasa kau tak perlu tahu, pandu. Karena persoalan ini sangat pribadi sifatnya. Maksudku, kalau memang aku tahu siapa orangnya, aku bisa mencari orang itu dan mempertemukannya kepada gurumu. Gadis berhidung mancung itu geleng-geleng kepala, tidak akan menolong, pandu. Sekalipun kau berhasil membawa seng kekasih Guru, tetap saja racun itu akan membahayakan keselamatan guruku. Menurut pesan Guru, aku harus mencari seorang tabib. Ada seorang yang menjadi tabib ampuh dan dapat sembuhkan berbagai macam racun, tapi aku tidak tahu di mana tepat tinggalnya. Guru sendiri tidak tahu hal itu. Siapa nama tabib yang dimaksud itu Sendang Suci, atau yang disebut Pulata? Biprawan. Oh, ya. Aku pernah dengar nama itu. Kalau tidak salah dia adalah sahabat dari pendekar Raja Wali Merah. Apakah kau kenal Yoga? Ya, aku kenal. Nah, dialah yang tahu tempat tinggal tabib perawan, karena waktu kami berada di Teluk Gangga, aku pernah dengar dia bercerita tentang tabib perawan kepada Dewi Gita Dara dan Lili. Tapi waktu itu aku mendengarkannya sambil lalu saja. Jadi saranku, sebaiknya kau cari pendekar Raja Wali Merah itu dan tanyakan kepadanya tempat tinggal tabib perawan. Lintang ayu diam, tapi hatinya bicara, kalau tahu begitu, seharusnya kemarin saat aku bertemu dengan Yoga, ku katakan keperluanku ini. Menyesal sekali aku tidak ceritakan kepada Yoga soal tugas dari Guru ini. HMMM. Kalau begitu, aku sebaiknya memang harus mencari dia. Karena lintang ayu dianggap merasa bimbang, maka Pandu Tawa berkata, akan ku bantu untuk mencari Yoga, karena belum lama aku jumpa dia di pancuran sungai Bening. Sebaiknya kita ke sana sekarang juga, mudah-mudahan dia belum pergi bersama Lili. Lintang ayu sulit menerima tawaran itu, namun juga sulit menolaknya. Ia dalam kebimbangan dan kebimbangan itu timbul karena kekuatan batin Pandu Tawa yang mempengaruhi hati lintang ayu agar mau menerima tawaran tersebut. Sedangkan pikiran lintang ayu ingin menolaknya, supaya tidak terjadi kemesraan masa lalu. Namun agaknya kekuatan batin Pandu Tawa lebih besar dari kekuatan pikiran lintang ayu, sehingga lintang ayu pun akhirnya membiarkan Pandu Tawa mengiringinya dalam perjalanan. Hanya saja, perjalanan mereka mencari Yoga itu terganggu sebentar oleh kemunculan seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun, berpakaian coklat muda, sabuk hitam, rambut putih tipis dan kumisnya pun putih tipis. Orang tersebut tak lain adalah Tua Usil yang punya nama asli Pancasona. Kebetulan sekali aku bertemu denganmu Pandu Tawa, kata Tua Usil. Apa yang membuatmu kebetulan Pandu Tawa ganti bertanya. Aku mencari-cari Nona Lili, Pandu Tawa. Ada pesan penting yang harusku sampaikan kepada beliau. Lili tanda seru. Oh, aku tadi melihatnya sedang berduaan dengan Yoga. Kami pun sedang menuju ke Sungai Bening, karena tadi kulihat dia ada di sana bersama Yoga. Kalau begitu, aku ikut dengan kalian saja. Apakah mengganggu kemesraan kalian sambil Tua Usil tersenyum-senyum? Lintang ayu cepat menyahut, kami bukan sedang bermesraan. Jaga bicaramu, Tua Usil. Oh, maaf. Soalnya, kulihat kalian berdampingan dengan mesra. Menurutku, kalian adalah jodoh. Pandu Tawa bukan jodohku. Pandu Tawa adalah jodohnya Lili. Pria tampan itu terperanjat, lalu tertawa pendek. Mengapa kau bilang begitu ia ingat ucapan Wang Sakti yang meramalkan bahwa dirinya adalah jodoh dari Lili? Lintang ayu memandang sebentar dan berkata, Wang Sakti meramalkan bahwa jodohmu adalah Lili. Itu bukan Wang Sakti, itu Wang Edan alias orang Gila. Jangan hiraukan ramalannya. Tidak semua ramalan Wang Sakti adalah benar. Kadang ia bicara seenaknya saja tanpa memikirkan kebenarannya. Dia kata Pandu Tawa dengan sedikit dangkol kepada Wang Sakti yang dianggap menyebar berita yang bukan-bukan. Mereka bertiga sedang melangkah, tiba-tiba tubuh tua Usil terpental ke belakang dan berguling-guling. Hal itu membuat Lintang ayu dan Pandu Tawa sama-sama terkejut. Sementara itu, burung beo yang ada di pundak Lintang ayu itu berseru. Bahaya. Bahaya. Ada orang jahat. Bahaya. Lintang ayu segera pasang sikap waspada. Matanya yang sedikit lebar tapi indah dan serasi dengan kecantikan yaitu segera memandang tajam sekelilingnya. Pandu Tawa sendiri melakukan hal itu karena takut kalau dia dan Lintang ayu menjadi sasaran pukulan tersembunyi dari seseorang yang telah menyerang si tua Usil itu. Setan kasur teriak tua Usil dalam mak. Kian. Siapa yang berani menyerangku tadi tua Usil tampak berang dan berdiri dengan matemik mandang penuh hamarah. Serangan bertenaga dalem tinggi tadi telah membuat dadanya panas, bagaikan dihantam dengan batu lahar. Kemudian, seorang bertubuh tinggi dan mengenakan jubah abu-abu muncul dan balik pohon besar. Orang itu muncul dengan tenang dan berjalan mendekati mereka. Pandu Tawa maupun Lintang ayu kenal betul dengan orang tersebut, demikian pula si tua Usil. Orang itu segera dihampiri pula oleh tua Usil sambil berteriak. Apa urusanmu denganku sehingga kau menyerangku jubah jangkung? Apa kau lupa? Aku menuntut balas atas kematian calon istriku yang kau bunuh dengan pisau pusaka itu. Sampai kapanpun kau tetap kuburu karena telah membunuhnya ikuku setan kata jubah jangkung. Untuk lebih jelasnya, bakal serial jodoh Raja Wali dalam episode, Pusaka Hantu Jagal. Tua Usil berkata dengan bertolak pinggang, Oh, jadi kau kesini mau antar nyawamu supaya cepat susul calon istrimu itu? Baik. Pandu Tawa mau melangkah maju membela tua Usil, tetapi tangannya dicekalin tang ayu, sambil wanita cantik itu, berkata. Jangan ikut campur. Itu urusan mereka. Sebaiknya kita teruskan langkah kita mencari yoga. Kalau kau tak setuju dengan gagasanku, tetaplah tinggal di sini dan aku akan mencarinya sendiri. Baiklah. Aku ikut mencari bersamamu, kata Pandu Tawa. Tapi ia sempat berseru kepada tua Usil. Tua Usil, bisakah kau kutinggalkan di sini dan atasi masalahmu sendiri dengan jubah jangkung? Sangat bisa. Jubah jangkung tak ubahnya seperti anak kecil yang bandel dan perlu dihajar. Jika perlu akan kubuat mampus. Dasar mulut besar. Kurobek habis mulutmu, tua Usil. Hih. Jubah jangkung sentakan kaki ke tanah dengan pelan dan tubuhnya terlihat melompat bagaikan terbang dengan jubahnya yang berkobar. Kedua tangannya mengeras dan tertuju ke wajah tua Usil. Dengan cepat tua Usil pun melompat ke depan dan telapak tangannya beradu dengan tapak tangan jubah jangkung. Plaak. Plaaar. Kedua tubuh itu terpental setelah terjadi ledakan yang menimbulkan cahaya merah bercampur hijau pada saat tangan mereka saling beradu. Tua Usil jatuh terjengkang dalam jarak empet langkah dari tempatnya mengadu tangan. Sedangkan jubah jangkung terpental dalam jarak sekitar enam langkah dari tempatnya mengadu kekuatan tenaga dalam. Tapi dalam sekejap, mereka sudah sama-sama bangkit dan siap bertarung kembali. Dan pada saat itu, pandu tawa sudah menghilang mengikuti langkah lintang ayu. Zla'aab. Tiba-tiba tua Usil kehilangan lawannya. Tahu-tahu juga seng lawan sudah ada di belakangnya dan berkata, aku di sini, tua Usil. Tua Usil menengok seketika itu juga. Tepat tua Usil menengok ke belakang, saat itu pula kaki jubah jangkung berkelebat menendang wajah tua Usil dengan sangat cepatnya. Plo'ok. Tentu saja hal itu membuat tua Usil terlempar bagaikan pakaian lusuh tak terpakai lagi. Jatuhnya pun tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh. Ia terpuruk ke bawah pohon dengan mengerang kesakitan. Jubah jangkung memanfaatkan kelemahan lawannya dengan segera melepas serangan bersinar biru yang keluar dari ujung jari tengah yang ditudingkan ke depan. Zla'ab. Sepotong sinar biru berukuran sekitar satu jengkal melesat dengan cepat menghantam tua Usil. Tapi pada waktu itu, sinar biru itu terhantam oleh datangnya sinar putih yang merupakan garis bercahaya datang dari langit. Belar. Sinar biru itu gagal mencapai sasaran dan meledak di angkasa. Siapa yang melepaskan sinar putih menyilaukan itu? Jubah yang kungkun segera memandang ke langit, ternyata di sana tampak seekor burung Raja Wali Putih sedang terbang dengan penunggangnya gadis cantik berpedang di punggung warna putih perat. Jahanam kau, Raja Wali Putih geram jubah jangkung. Begitu burung tersebut hendak mendarat, jubah jangkung segera melepaskan pukulan mautnya yang kelihatannya cukup peringan. Ia bagaikan menebar jagung ke udara untuk memberi makan burung. Tapi gerakan menebar itu, ternyata hasilkan kekuatan tenaga dalam tinggi berupa pisau-pisau kecil berwarna kuning menyala. Sekitar lima pisau bergerak berjajar bagai barisan siap serga pelawan. Namun mace burung Raja Wali Putih itu segera keluarkan sinar putih seperti tadi, dan menghantam pisau sinar kuning dari arah samping, sehingga satu larik sinar putih dapat menghantam kelima sinar kuning dalam satu kali serangan. Berak aal. Suara ledakan beruntun dan seperti suara rentetan geledek beruntun. Akibat ledakan tersebut, mengepulah awan hitam yang hampir saja membungkus burung besar bersama penunggangnya. Tapi sebelum awan berhasil membungkus mereka, binatang sakti itu sudah lebih dulu mendarat dari sisi lain. Monyet belang geram jubah jangkung. Burungnya saja bisa mematahkan jurus mautku. Naga-naganya aku bakal kerepotan jika harus milawan penunggang burung tersebut. Sebaiknya aku tinggalkan dulu urusan ini, aku harus tiba di bukit tulang iblis sebelum pertemuan itu dimulai. Maka, jubah jangkung pun segera tinggalkan tempat tersebut. Sementara itu, tua usil yang segera dapat kuasai diri itu melepaskan pukulan yang keluar dari telapak tangan kirinya. Pukulan bergelombang besar itu menghantam telak ke punggung jubah jangkung. Buuh. Uhah jubah jangkung yang juga berusia sekitar 60 tahun itu tersentak ke depan dan jatuh berguling-guling. Tua usil bergegas mengejar dan siap membunuhnya, tapi tiba-tiba terdengar suara lili yang baru saja turun dari burung raja walinya itu. Cukup, tua usil. Jangan kejar lagi dia. Biarkan dia lari. Jubah jangkung lanjutkan pelariannya dengan tubuh luka bagian dalam. Tua usil hanya pandangi kepergian lawannya. Tapi tiba-tiba pendekar Raja Wali Putih berkelebat ke samping tua usil dan menyentakan kedua tangannya ke depan. Buuk. Pukulan gelombang hawa dingin dilepaskan ke arah semak-semak, karena ia merasakan ada gelombang hawa panas yang dilepaskan seseorang dari semak-semak. Sasarannya jelas tua usil, sedangkan tua usil sedang lengah. Dua ar. Ledakan kembali terjadi ketika dua gelombang itu beradu di pertengahan. Lalu, sebuah suara pekihkan terdengar tertahan dengan semak belukar berguncang keras. Sesosok tubuh terlempar ke sana. Orang tersebut cepat melompat keluar walaupun pinggangnya menjadi robek akibat duri-duri tajam dalam semak belukar tersebut. HMMM tanda seru. Rupanya kau, Jen Arak G. Ram Lili. Aku tidak memusuhimu, Lili. Mengapa kau menyerangku? Dari mana dia tahu nama ku tanya Lili dalam hatinya? Ternyata Jen Arak berkata, kau pasti yang bernama Lili, seperti penjelasan jubah jangkung padaku saat dia habis menyembuhkan aku. Rupanya Jen Arak saat menderita luka dari serangan wang sakti telah disambar oleh jubah jangkung. Ia disembuhkan oleh jubah jangkung, dan tentunya jubah jangkung banyak bercerita tentang Lili, yoga, dan tua usil. Dan agaknya saat itu Jen Arak ingin balas budi kepada jubah jangkung dengan membela jubah jangkung. Tapi secara kebetulan mereka sama-sama punya maksud memusuhi tua usil karena alasan pribadi masing-masing. Apa maumu, Jen Arak sentak tua usil sambil melangkah maju. Dalam keadaan tidak sedang mabuk, Jen Arak berkata, aku akan membalas kekalahanku tempoh hari ketika diteluk gangga. Sekarang terima saja pembalasanku ini, bangsat. Haaah. Jen Arak mengibas-ngibaskan tangannya berserabutan seperti orang tenggelam di air. Mulutnya serukan teriakan panjang. Dan tiba-tiba dari kibasan-kibasan kedua tangan itu keluar jarum-jarum hitam yang amat berbahaya. Jumlahnya cukup banyak dan arahnya melayang cepat ke tubuh tua usil. Dengan sigap pula tua usil melepaskan pukulan bersinar dari kedua tangannya yang ditekuk ke dalam dan disentakan bagai sayap seekor bangau. Wut. Sinar hijau tua menyebar membentuk lempengan lebar. Arahnya ke tubuh Jen Arak, dan hal itu membuat jarum-jarum hitamnya saling meledak beruntun, sementara Jen Arak senin diri terlempar menghantam pohon besar hingga pohon itu rontok daunnya. Beraal. Buh. W-w-r-r-r. Jen Arak menyeringai kesakitan. Kulitnya. Menjadi merah bagaikan matang terbakar. Lili yang menyaksikan hal itu hanya membatin. Kalau dia bukan orang berilmu tinggi, tak mungkin hanya menderita begitu. Pasti akan honcur terkena sinar hijau yang dasyat itu. Tua Usil segera berkata, Nonali, sebaiknya cepat ikut saya ke biara Sita. Kenapa kesana? Chuan Yeo tertangkap oleh orang-orang biara Sita. Haah tanda seru Lili kaget sekali. Lalu ia perin. Tahkan kepada burungnya untuk mendampingi dari atas, ia dan tua Usil menggunakan jalan darat. Sebab ia tahu, tua Usil segan diajak terbang, kecuali terdesak. Tanda Bintang. 8. Lintang Ayu hentikan langkahnya dengan dahi berkerut dan matanya sedikit menyipit. Pandu Tawa memperhatikan dengan heran dan bertanya pelan. Ada apa? Ada sesuatu yang tak enak di hatiku tentang apa? Entahlah jawab Lintang Ayu. Karena kau tak suka berjalan denganku, begitu aku tak tahu. Yang jelas, sulit ku katakan burung Beo. Menyahut, cinta tumbuh lagi, cinta tumbuh lagi. Blook. Awaburung Beo memekik dan terbang mengitari majikannya. Ia menggoda dengan ucapan yang sama, tapi merasa selamat dari tampolan tangan gadis cantik itu. Sudahlah. Jangan ikuti perasaanmu. Mungkin kau teringat masa lalu kita. Sekarang kita sudah berdamai dan tak ada masalah apa-apa. Yang penting sekarang pikirkan bagaimana secepatnya bisa menghubungi tabit perawan supaya dia bisa cepat sembuhkan guru kata Pandu Tawa. Lalu, mereka pun melangkah lagi, teruskan perjalanan menuju sungai Bening. Tetapi tiba-tiba langkah Lintang Ayu berhenti kembali. Kali ini ada sebab yang jelas. Pandu Tawa sendiri melihat apa yang membuat Lintang Ayu berhenti melangkah. Seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun duduk bersandar menikmati udara sejuk dan semilir angin di bawah pohon. Orang itu adalah tua usil, yang memejamkan matu bagai sedang meresapi kenyamanan udara semilir sejuk itu. Lintang Ayu sempat berbisik. Cepat sekali dia tiba di tempat ini. Dia memang hebat Pandu Tawa tersenyum, kemudian ia memungut ranting kecil sebesar jari kelingkinya. Ranting itu lemparkan kepada tua usil yang sedang memejamkan mata. Wut. Tap. Dengan gerakan cepat tangan tua usil bagaikan bergerak sendiri menangkap ranting. Kecil itu. Ia segera membuka matu dan kaget melihat Lintang Ayu berdiri di depannya dalam jarak tujuh langkah bersama Pandu Tawa. Tua usil segera membuang ranting itu sambil nyengir dan berkata, Sepantasnya yang mendapat julukan usil adalah kau sendiri, Pandu. Oho, bersama gadis cantik rupanya. Sedang bermesraan agaknya. Hi, hi hi hi. Tampak ada senyum di bibir Pandu Tawa, tapi tidak di bibir Lintang Ayu. Mereka berdua dekati tua usil, lalu Pandu Tawa berkata, Nikmat sekali istirahatmu setelah menyelesaikan urusan dengan jubah jangkung tadi, tua usil. Sampai-sampai. Dengan siapa kau bilang tadi potong tua usil? Dengan jubah jangkung Lintang Ayu. Menambahkan kata, Bukankah kau tadi bertarung dengan jubah jangkung saat kami tinggalkan? Tua usil tampak bengong dan bingung. Pandu Tawa segera berkata, Rupanya kau dapat kalahkan tokoh yang tergolong sakti itu, tua usil. Lantas, bagaimana keadaannya kau bunuh dengan pusakamu atau kau usir hingga dialari tunggang langgang? Aku, aku, aku tak mengerti omongan kalian kata tua usil. Jangan berlagak bodoh. Kami hanya ingin tahu saja bagaimana hasil pertarunganmu dengan jubah jangkung tadi? Tadi. Oh, dari tadi aku belum sempat bertarung dengan siapa-siapa. Apakah kalian mengigau kata tua usil semakin bingung, namun juga membuat heran Pandu Tawa dan Lintang Ayu? Rupanya Lintang Ayu lebih dulu menaruh curiga sehingga ia berbisik kepada Pandu Tawa, Inilah rupanya sesuatu yang tadi ku rasakan tak enak di hati. Aku curiga padanya. Curiga bagaimana? Lintang Ayu tidak menjawab, melainkan ajukan tanya kepada tua usil. Apakah benar kau sejak tadi ada di sini? Benar. Berani sumpah jawab tua usil sambil mengacungkan dua jarinya. Apa yang terjadi sebenarnya? Pandu Tawa yang segera ikut curiga mengatakan, kami tadi bertemu denganmu, lalu melihatmu bertarung dengan jubah jangkung. Jika memangkah sejak tadi ada di sini, berarti ada orang yang menyamar sebagai dirimu, tua usil. Kurang ajar. Di mana orang itu berada? Lintang Ayu yang berkata, sebaiknya kita tengok ke lembah tadi, apakah jubah jangkung masih bertarung dengan orang yang mirip dengan tua usil. Tentu saja tua usil menjadi tegang dan ingin melihat bukti ucapan mereka. Maka ia pun bergegas pergi mengikuti Pandu Tawa dan Lintang Ayu yang berlari dengan cepat. Ketika mereka tiba di lembah, di mana dari situ masih bisa terlihat pantai dan lautnya, ternyata mereka tidak menemukan orang yang dimaksud. Tetapi mereka menemukan Jin Arak yang tubuhnya melepuh merah kebiruan karena terkena serangan tua usil palsu tadi. Jin Arak sedang mengerang-gerang menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Jin Arak tanda seru. Apa yang terjadi pada dirimu Jin Arak jelaskan, aku kehabisan Arak separah itukah jika kau kehabisan Arak tidak? Lantas mengapa tubuhmu menjadi matang begitu tanya tua usil? Jin Arak memandang bermusuhan sambil berkata, jangan berlagak tolol kau. Semua ini gara-gara dirimu. Kau memang hebat. Kau bisa membuatku terluka seperti ini. Tapi kelap jika aku sembuh, belum tentu kau bisa membuatku begini lagi, setan usil. Aku tidak menyerangmu bantah tua usil. Omong kosong sentak Jin Arak. Sayang. Aku kehabisan Arak. Kalau aku tidak kehabisan Arak, sekali tepuk maut menjemputmu. Sesuatu. Pandu Tawa cepat berserumi manggil yoga hingga pendekar tampan itu hentikan langkah dan memandang ke arah Pandu Tawa. Maka pendekar Raja Wali Merah pun segera hampiri mereka dan berkata, apakah kau melihat bocah bodoh tidak? Jawab Pandu Tawa. Ada apa den? Gan bocah bodoh? Dia dibawa lari oleh wang sakti. Dia ingin dijadikan jaminan dan akan ditukar dengan pisau pusaka hantu jagal. Lo tanda seru tua usil terbengong. Dari dulu di Akok selalu dijadikan bahan pertukaran pusaka. Malang amat nasibnya. Dari mana kau tahu bocah bodoh dibawa lari oleh wang sakti. Aku bertemu dengan Raja Tipu dan ia mengatakan hal itu padaku. Ah Pandu Tawa dan tua usil sama-sama bersungut-sungut meremahkan berita tersebut. Pandu Tawa berkata. Akanku robek mulut orang itu. Di mana dia sekarang? Tapi tua usil menimpali, Chuwonyo jangan mudah percaya dengan kata-kata Raja Tipu. Nanti Chuwonyo kena tipu lagi. Pendekar Raja Wali Merah menjadi ragu sejenak. Ia dah memikirkan kemungkinan itu. Lalu, ia berkata kepada mereka bertiga. Kali ini firasatku mengatakan, bahwa Raja Tipu berkata yang sebenarnya. Kini tiga orang itu menjadi bimbang juga. Mereka saling pandang. Akhirnya tua usil berkata. Ada yang lebih penting lagi, Chuwonyo. Seseorang telah menyamar sebagai saya, dan berhasil menipu Nonali untuk dibawa ke biara sita. Hah Yoga terperanjat kaget. Pasti ini masalah kitab jagat sakti katanya dengan tegang. Benar, Pandu Tawa menyaut. Tempo hari waktu aku bertemu Lili pertama kali, dia sedang menghadapi orang-orang biara sita yang ingin menguasai kitab jagat sakti, yang disebut-sebut oleh mereka sebagai kitab para dewa yang tak berboleh dipelajari oleh manusia. Sedangkan menurutku, memang aku pernah dengar kakekku bicara tentang adanya kitab para dewa yang tak berboleh dipelajari manusia, tapi tidak disebutkan nama kitab tersebut. Mungkin memang kitab jagat sakti itu, atau mungkin kitab lain. Lintang Ayu segera berkata, sebenarnya mana yang harus kita kerjakan lebih dulu, Yoga? Menyelamatkan Lili atau menyelamatkan bocah bodoh lebih dulu. Saya yang akan selamatkan Nonali sahut tua usil bersemangat. Kalau begitu, biar aku dan Lintang Ayu yang kejar Wong Sakti untuk selamatkan bocah bodoh kata Pandu Tawa. Puk, jawab Yoga. Aku setuju. Mari kita berangkat sekarang juga, tua usil baik, Chuan Yeo. Mereka berpisah, berpencar. Dua ke utara, dua lagi ke barat. Kesaktian yang diperoleh tua usil dari berbagai orang sakti yang pernah dikalahkannya itu, membuat tua usil dapat mengimbangi kecepatan lari pendekar Raja Wali Merah. Tetapi jika Yoga gunakan jurus langkah bayunya, tua usil menyerah, tak bisa imbangi kecepatan jurus langkah bayu tersebut. Namun Yoga pun sadar, tua usil telah mendapatkan perpindahan ilmu-ilmunya tokoh sakti bernama Ratu Gaib, yaitu pada saat tua usil berhasil membunuh seekor naga jelmaan Ratu Gaib. Ilmu-ilmu yang dimiliki oleh tua usil dari hasil membunuh naga tersebut telah membuat tua usil mampu merubah menjadi seekor burung merpati. Kekuatan Gaib milik si Ratu Gaib itulah yang membuat tua usil sekarang berubah menjadi seekor burung merpati berbulu hitam berkalung warna bulu putih. Burung tersebut bisa bicara dengan bahasa manusia. Saya akan mendahului Tuan Yeo dan mencegat ketua biara sitah di depan pintu gerbang. Jika Nona Lili sudah telanjur masuk dalam perangkap, saya takut beliau akan dikalahkan oleh putri kumbang dengan peralatan Gaib yang dimilikinya di dalam biara sitah itu. Berangkatlah. Aku akan gunakan jurus langkah bayuku. Wur. Burung merpati jelmaan tua usil itu terbang dengan cepat mengikuti arah yang menuju ke biara sitah. Dari tempatnya terbang, tua usil dapat memandang alam sekeliling dengan tenang, tanpa rasa takut, tidak setakut kalau dia naik burung Raja Wali. Dari tempatnya terbang itu pula, ia melihat Lili bersama orang yang persis dengan wujud dirinya. Tua usil tidak menghampiri mereka, melainkan mendului mereka, hingga dalem sekejap ia sudah sampai di semak-semak kaki bukit. Sebelum mendekati pintu gerbang yang dijaga oleh roh gantung dan juruk kubur, tua usil sudah merubah diri menjadi aslinya. Dengan keberanian yang tidak sekecil dulu, tua usil menghampiri mereka, para penjaga itu. Ia berlagak terengah-engah dan wajah dibuat tegang. Tentu saja kedua penjaga berilmu tinggi itu terkejut melihat kehadiran tua usil. Lili datang menuju kemari bersama tua usil yang asli. Aku tak bisa menghadapinya. Kerahkan semua orang kita untuk serang tua usil. Sebab ternyata tua usil lebih sakti daripada Lili. Bok, ketua jawab roh gantung. Mereka menyangka tua usil yang bicara itu adalah putri kumbang. Sebab itu, mereka patuh dengan perintah tua usil yang asli. Keluar semua dan serang tua usil yang asli itu. Jangan kasih kesempatan untuk lolos. Aku akan menyerobot Lili dan membawanya ion ke pantai. Baik, ketua jawab roh gantung mewakili mereka. Tua usil bersembunyi di balik pohon pagar yang mengelilingi biara tersebut. Sementara itu, orang-orang biara sita semuanya keluar dan tembok biara, membuat barisan penyergapan. Pagar betis yang melapisi biara itu cukup kuat. Semuanya bersenjata dan berwajah garang. Bagian atas biara pun dijaga ketat oleh beberapa orang yang siap dengan anak panah masing-masing. Roh gantung berseru kepada para pemanah, hati-hati, jangan sampai kena Lili, dan jangan sampai kena teman sendiri. Biarkan gadis itu diserobot dulu oleh seng ketua kita. Ya seru mereka di atas menara dan disimpangan bagian atas tembok yang merupakan benteng biara. Ketika Lili muncul dengan tua usil palsu, langkah mereka terhenti. Tua usil palsu berbisik, lihat, penjagaan mereka begitu kuatnya, bukan? Kalau tidak karena di dalamnya mereka memenjarakan tuan yoga, mereka tidak akan menjaga seketat ini. Padahal dalam hati putri kumbang bertanya heran, mengapa mereka menjaga biara seketat ini? Ada pertempuran apa sebenarnya? Lili sendiri menjadi semakin yakin, dan kemarahannya mulai timbul membara di dalam darahnya. Ia mengamuk melihat orang-orang biara menangkap kekasihnya yang juga murid angkatnya itu. Maka, Lili pun segera mencabut pedang pusakanya yang bernama pedang Sukmahalilintar di mana pada ujung gagangnya terdapat ukiran dua kepala burung saling bertolak belakang. Belegar Petir di angkasa menggelegar setiap pedang itu dicabut dari sarungnya. Pedang tersebut menyalap putih berpijar-pijar menyelaukan. Sementara itu, putri kumbang segera berbisik. Tak perlu mencabut pedang pusaka. Mirka bisa saya atasi dengan ucapan. Mereka akan menjadi patuh pada saya karena saya gunakan ilmu yang bisa membuat mereka patuh. Masukkan kembali pedang nona. Lili pun menuruti usul itu, karena ia percaya bahwa tua usil memang mempunyai ilmu yang tidak banyak ia ketahui karena ilmu itu disadarinya telah diperoleh tua usil dari orang sakti yang dikalahkan. Jadi Lili percaya saja bahwa tua usil memang mempunyai ilmu yang bisa membuat orang patuh. Ia tidak tahu kalau tua usil yang ada. Di sampingnya itu adalah ketua perguruan Garasita itu sendiri. Lili tidak tahu bahwa putri kumbang sebenarnya cemas dan was-was kalau sampai Lili menggunakan pedang pusakanya. Ia bisa kehilangan banyak murid atau anak buahnya. Dengan sikap yakin sebagai ketua perguruan yang sudah diketahui oleh anak buahnya tentang penyamarannya, putri kumbang membawa Lili dekati pintu gerbang. Dengan lantang ia berseru. Buka pintu gerbang dan biarkan kami ma. Su. Zaap. Seorang pemanah lebih dulumi. Lepaskan anak panah ke arah putri kumbang. Traak. Dengan dua jari putri kumbang minangkis sekaligus mematahkan anak panah tersebut. Tapi dari arah lain melesat juga anak panah ke arahnya. Sedangkan roh gantung segera berseru memberi perintah, serau aang. Hei, apa-apaan ini? Hoi tanda seru putri kumbang diserbu oleh mereka dengan berbagai senjata dan kekuatan tenaga dalam. Ia sempat kebingungan dan bimbang untuk melakukan perlawanan. Semen cara itu, Lili membela putri kumbang karena menyangka mereka ingin mencelakai tua usil. Maka pertarungan secara serentak pun terjadi. Putri kumbang melawan sekian banyak murid dan orang-orangnya sendiri. Sedangkan Lili melompat ke sana kemari untuk selamatkan putri kumbang dalam bujur tua usil. Pada kesempatan Lili menjauhi putri kumbang, tua usil yang asli muncul dan segera menak. Rik tangan Lili dari pertarungan. Bahkan ia berhasil menggendong Lili untuk kemudian dipanggul dan dibawanya lari. Lili sendiri tak bisa berbuat apa-apa karena bingung melihat ada dua tua usil di situ. Lepaskan aku atau aku berbuat kasar padamu, tua usil. Mau tak mau tua usil melepaskan Lili, tapi sudah agak jauh dari perguruan Garasita. Tua usil langsung dibentak oleh Lili, siapa kau? Tua usil, Nona. Yang tadi bersama Nona Lili itu tua usil palsu. Dia putri kumbang, ketua perguruan Garasita. Omong kosong. Kau pasti bermaksud jahat padaku. Hii, Lili menghantam wajah tua usil, tapi dengan cepat sekelebat bayangan tiba di situ dan minahan tangan Lili. Ternyata orang itu adalah pendekar Raja Wali Merah. Kau Lili terperanjat kaget dan memandang yoga. Ya, kita hampir saja terkecoh, guru. Tapi untunglah tua usil yang asli ini punya akal cukup lihat. Dan, tua usil, tunjukkan keaslianmu supaya Nona Lili ini percaya padamu. Tua usil menunjukkan pisau pusaka hantu jagal. Dengan pusaka itu Lili menjadi percaya betul bahwa tua usil yang ada di depannya itu adalah tua usil yang asli. Lili pun jadi tertawa geli ketika tua usil berkata. Untung Tuan Yu segera datang. Kalau tidak, wajah saya pasti sudah bonyok dihantam Nona Lili tadi. Lekas tinggalkan tempat ini dan biarkan putri kumbang dihajar habis oleh orang-orangnya sendiri kata yoga sambil kemudian bergerak meninggalkan tempat itu diikuti oleh Lili dan tua usil. Sementara itu, putri kumbang hanya bisa berteriak-teriak dan memaki-maki anak buahnya sendiri yang tidak percaya bahwa dia adalah ketua mereka. Sibuknya putri kumbang, beruntunnya serangan yang membingungkan membuat putri kumbang tak punya kesempatan untuk memunculkan jati dirinya sebagai sosok perempuan kentik yang angkul. Karena ia tidak punya kesempatan merubah wujud aslinya, maka orang-orang biara sita semakin gencar menghajar habis orang yang dianggapnya tua usil asli itu. Andai kata Lintang Ayu dan Pandu Tawa melihat kejadian itu, pasti mereka akan tertawa geli melihat putri kumbang diserang oleh anak buahnya sendiri yang berjumlah lebih dari 30 orang itu. Sayang sekali Lintang Ayu dan Pandu Tawa sedang mengejar wang sakti yang membawa lari bocah bodoh sebagai sandera. Tapi seandainya Lintang Ayu dan Pandu Tawa berhasil berhadapan muka dengan wang sakti, apakah mereka bisa merebut bocah bodoh dan mengalahkan wang sakti? Selesai. Segera menyusul penobatan di bukit tulang.